Heavenly Jewel Cheng Season 23, Masih Ada Harapan Busur dan anak panah, perisai berat di depan. Dalam tabrakan itu, tubuh Lintiano meluncur mundur 2C, tetapi tubuh dan perisainya masih tetap stabil seperti sebelumnya. Tubuh Blood Blaze Lion King dikirim terbang kembali oleh Ray Choy, berguling-guling di tanah. Gagak baru saja akan menerkam ke depan ketika suara Lintiano terdengar, bunuh terlebih dahulu Blood Blaze Lion selainnya. Serahkan Raja Singa padaku. Sekarang, dari tujuh singa betina, hanya lima yang tersisa, dan mereka semua diincar oleh panah sangguan bing-er. Meskipun mereka meraum dengan marah, bahkan jika mereka memaksakan diri untuk maju, mereka hanya bisa berputar dan berputar, tidak dapat menemukan arah yang benar. Gagak, Mabuk Bao, Xiao Yan, Ye Pau Pau, mereka berempat keluar semua, menyerang pada saat bersamaan. Pada awalnya, mereka masih sedikit khawatir, karena kecepatan tembakan sangguan bing yang cepat dapat dengan mudah melukai mereka. Namun, kekhawatiran itu dengan cepat menghilang, karena keterampilan memanah sangguan bing terlalu brilian. Terkadang, anak panah yang ditembakkan benar-benar melengkung membentuk busur, dan bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Blood Blaze Lion ini semuanya adalah Heavenly Beast tahap zone tingkat menengah, tetapi menghadapi kombinasi yang begitu kuat, apa yang mungkin bisa mereka lakukan. Adapun Blood Blaze Lion King yang kuat, menghadapi Lin Tianou, itu juga tidak berdaya. Sebelumnya, saat dia bertaruh dengan Zhou Wei King dan Yun Li, Lin Tianou berdiri di tempat yang sama, tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia akhirnya bisa menampilkan kemampuannya yang unik dan kuat. Pada saat yang sama, sangguan bing-er akhirnya mengerti mengapa Zhou Wei King sangat menghargai Lin Tianou. Tanpa pertanyaan, Blood Blaze Lion King tujuh permata ini pasti lebih kuat daripada anggota lain dari tim pertempuran Veli. Kekuatan destruktifnya bahkan lebih mengejutkan. Meskipun kekuatan fisik Rau kuat, menghadapi Blood Blaze Lion King, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah. Di antara anggota tim lainnya, Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Meskipun mabuk Bao mungkin bisa memblokirnya, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam pertempuran jarak dekat. Namun, Raja Singa Blaze darah tahap Zhong tingkat rendah ini menghadapi Lin Tianou, yang dalam pertahanan penuh. Gerakan Lin Tianou sama sekali tidak cepat, tanpa ritme. Dari kelihatannya, dia hanya memegang perisai berat yang bisa menutupi seluruh tubuhnya saat dia bergerak perlahan. Namun, meski begitu, Blood Blaze Lion King tidak bisa keluar dari blokadenya. Lin Tianou hanya memiliki satu perisai set perakitan lima permata, tetapi bagi Raja Singa api darah, perisai itu seolah-olah ada di mana-mana. Setiap kali Blood Blaze Lion King mencoba mengubah arahnya dan menyerang, Blood Blaze Lion King akan segera menyerang. Lin Tianou hanya perlu mengambil satu langkah ke depan, dan langkah ini kebetulan mendarat di Blood Blaze Lion King tepat saat ia akan maju ke depan. Perisainya yang berat tidak memungkinkan Blood Blaze Lion King menggunakan semua kekuatannya untuk menembus intinya. Dari kelihatannya, Lin Tianou bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan Blood Blaze Lion King. Siapapun yang memandangnya akan merasa bahwa dia dalam bahaya besar. Sayangnya, bahkan dalam situasi seperti itu, Blood Blaze Lion King tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan hanya bisa menyaksikan teman-temannya mati satu per satu di tangan anggota lain dari tim pertempuran Faley. Serangan Crow terlalu ganas, dan ketika dia mengayunkan kapak legendarisnya yang beratnya lebih dari 1.300 kg, bahkan Blood Blaze Lion King tidak akan mampu menahannya, apalagi Blood Blaze Lion King. Dari lima singa betina yang tersisa, tiga mati di tangannya. Hal yang paling aneh adalah begitu kapak legendaris bersentuhan dengan darah, itu akan segera menyerapnya, dan cahaya emas gelap di sekitarnya akan semakin kuat. Ini adalah senjata terhebat dari suku gagak emas, dan itu benar-benar luar biasa. Layar panah sangguan Bing Air berhenti, dan dia diam-diam mengambil panah di tanah. Dia tahu bahwa pertarungan ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Lagi pula, Blood Blaze Lion King bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Setelah membunuh singa betina lainnya, Xiao Yan berhenti, dan Kroo serta Drunken Bao datang ke sisi Lintiano. Bos, ayo kita lakukan. Mabuk Bao menyeringai dan berkata. Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Pau Pau, gunakan tombak esmu. Menembak. Baik. Ye Pau Pau tidak memiliki banyak hubungan dengan anggota tim lainnya, dan dia membutuhkan bimbingan Lintiano untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Saat tombak es terbentuk, keempat permata miliknya dikirim keluar. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lintiano ingin dia menggunakan tombak esnya, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Di matanya, tombak esnya bahkan tidak akan bisa melewati api darah Raja Singa Api Darah. Setelah lima napas penuh, tombak es Ye Pau Pau akhirnya terbentuk sepenuhnya. Dengan teriakan keras, dia berkata, Tembak. Tombak es berubah menjadi cahaya biru dingin, menembak ke arah Blood Blaze Lion King. Tepat pada saat itu, Lintiano menunjukkan kepada Ye Pau Pau dan sangguhan Bing R kekuatan sebenarnya dari Bek terkuat. Begitu Ye Pau Pau meneriakan kata itu, Lintiano juga berteriak keras, kaki kanannya menghentak tanah dengan keras. Perisai set perakitan lima permata miliknya meledak dengan cahaya kuning, dan seluruh perisai menyapu dengan kejam ke sisi Raja Singa Api Darah. Api darah di sekitar Blood Blaze Lion King langsung tertutupi oleh cahaya kuning. Tidak ada yang tahu skill apa yang digunakan Lintiano, tetapi Blood Blaze Lion King tertegun sejenak. Tepat pada saat itu, tombak Sye Pau Pau tiba. Dalam waktu sesingkat itu, Lintiano sebenarnya bisa menggunakan perisainya untuk memukul tubuh Raja Singa untuk kedua kalinya, membantunya menyesuaikan posisinya. Akibatnya, mata Raja Singa itu berada tepat di depan tombak S. Asteris Puff Asteris tanpa perlindungan api darah, tidak peduli seberapa kuat tubuh Blood Blaze Lion King, kelopak matanya masih hanya kelopak mata. Selanjutnya, tombak Sye Pau Pau adalah keterampilan atribut air bintang delapan, dan itu menembus-menembus. Meskipun hanya berhasil menembus mata Blood Blaze Lion King sebelum dilebur oleh darah Blood Blaze Lion King, itu masih merupakan pukulan berat. Tepat pada saat itu, Drunken Bao dan Crow bergerak bersamaan. Tongkat panjang di tangan Drunken Bao terayun ke atas, dan cahaya kemasan bersinar sekali lagi. Tiga batang berturut-turut, seperti tiga ilusi, tubuhnya melintas di udara, gerakannya secepat kilat, semuanya dalam satu nafas. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, ketiga serangan itu akan tampak seperti satu serangan. Ini bukanlah elemental Joel Storage skill, tapi teknik tongkat yang telah dilatih sendiri oleh Drunken Bao, yang disebut Tristricus of Evil Destroying. Dikombinasikan dengan skill penghancur jahat elemental Joel miliknya, meskipun kekuatan serangannya tidak begitu kuat, itu masih memiliki efek pemingsanan yang kuat. Asterisk Bang 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 Asterisk Tiga Serangan semuanya mendarat di kepala Blood Blaze Lion King, dan tangisan penderitaan Blood Blaze Lion King berhenti tiba-tiba, seolah-olah lehernya telah dicengkeram. Saat itu giliran Crow yang tampil. Kapak legendaris berayun membentuk lingkaran, dan melihat ke bawah, kedua kapak itu menari di udara seperti angin, meninggalkan setengah lingkaran emas gelap di belakang mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas berapa banyak kapak yang telah jatuh. Pertahanan Blood Blaze Lion King memang kuat, dan bahkan kapak legendaris tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan. Namun, jika satu serangan tidak cukup, masih banyak lagi. Lebih jauh lagi, ia telah kehilangan keuntungan terbesarnya, perlindungan api darah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil dua nafas, kepalanya yang besar dikirim terbang ke udara, darahnya berceceran di seluruh Crow dan Drunken Bao. Hanya Lintianao, yang perisainya melindunginya, terhindar dari darah. Mabuk Bao tidak bisa membantu tetapi berseru, Little Sister Crow, will slas Anda semakin kuat dan kuat. Tidak heran kau begitu berbakat. Meskipun suku gagak emas kuat, budaya mereka tidak terlalu dalam. Oleh karena itu, ketika sampai pada pencapaian pertempuran mereka, mereka hanya akan memberikan nama yang sederhana dan langsung. Gagak menyeringai, dan kedua kapak itu berubah menjadi dua garis cahaya hitam saat mereka terbang ke tangannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa pada masing-masing ibu jarinya, terdapat cincin ibu jari yang besar. Jelas, itu adalah tempat penyimpanan kapak. Dia menyingkirkan kapak legendaris dan menendang kepala Blood Blaze Lion King. Tangannya meraih lukanya, dan setelah beberapa saat, Nucleus Core berwarna merah tua jatuh ke tangannya. Lintianao juga menyimpan perisainya, tersenyum samar ketika dia berkata, kulit dan inti Nucleus Blood Blaze Lion semuanya bagus. Darah Blood Blaze Lion King ini juga harus menjadi bahan mentah yang berharga untuk membuat konsolidating. Ayo kumpulkan, jangan sia-siakan. Saat kami kembali, kami akan membagi semuanya secara merata. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Crow dengan bersemangat merebut pekerjaan itu, dan Little Four terbang turun dari langit untuk membantunya, mengumpulkan semua item yang berguna dari tubuh Blood Blaze Lion King. Saat ini, Lintianao telah kembali ke pintu masuk gua, dan dia mengangguk ke arah sangguan Bing Er, yang sedang mengumpulkan anak panahnya. Panahan yang bagus. Sangguan Bing Er tersenyum tipis dan berkata, Pemimpin, Anda menyanjung saya, Anda berdua adalah yang terbaik. Blood Blaze Lion King itu, aku tidak punya cara untuk menghadapinya. Lintianao tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu dan Wei King sama-sama memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan Anda di tim pertempuran kami, kami dapat menutupi kekurangan serangan jarak jauh kami. Tidak peduli seberapa bagus permata elemental kita, kecepatan serangan mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan memanah. Di antara Master Manik Surgawi, masing-masing dari mereka memiliki jalur kultifasi mereka sendiri. Beberapa Master Manik Surgawi lebih fokus pada penggunaan permata fisik mereka, dan Master Manik Surgawi semacam itu biasanya memiliki fisik yang sangat bagus, dan memiliki keterampilan tempur unik mereka sendiri. Misalnya, gagak termasuk dalam kategori ini. Ada juga beberapa Master Manik Surgawi yang lebih fokus pada penggunaan permata elemental mereka, seperti Xiao Yan dan Ye Pao Pao. Mereka lebih mahir dalam serangan jarak menengah hingga jauh. Tentu saja, setiap Master Heavenly Bat menjadi yang terkuat ketika mereka menggabungkan permata elemental dan fisik mereka, dan perbedaan penekanannya hanya sampai batas tertentu. Meskipun Sangguan Bing Er hanya berada di tingkat kultifasi tiga permata, dengan keterampilan memanahnya yang luar biasa, dia mampu mengurangi konsumsi energi surgawinya dalam pertempuran. Melawan Lin Tianou atau gagak, dia jelas bukan tandingan mereka. Namun, jika dia melawan Ye Pao Pao atau Xiao Yan, sulit untuk mengatakannya. Dengan keterampilan layang-layangnya, selama dia memiliki jarak dan waktu yang cukup, bahkan Xiao Yan yang berpermata lima pun akan dapat membunuhnya dengan mudah. Lagi pula, kecuali tingkat kultifasi seseorang mencapai tahap Zhong, jangkauan keterampilan tersimpan permata elemental jauh dari sebanding dengan memanah. Bab 222 Saat semua orang sibuk mengumpulkan bahan berharga dari tubuh Blood Blaze Lyons, tiba-tiba, rawungan yang dalam terdengar, dan seekor kerah hitam besar melompat keluar dari hutan. Hati-hati, Lin Tianou berteriak keras. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk maju. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Blood Blaze Lyons, Heavenly Beast lainnya akan muncul begitu cepat. Kerah hitam besar itu muncul tanpa suara, dan posisinya sangat dekat dengan Little Four. Lengannya yang tebalnya 2 meter terayun ke arah Little Four, telapak tangannya yang besar menjangkau untuk meraih tubuh Little Four. Kerah besar ini tingginya lebih dari 3 meter, dengan bulu hitam mengkilat. Mata kuningnya dipenuhi dengan aura manik, dan energi surgawi bergema di sekitarnya bahkan lebih kuat dari Blood Blaze Lion King. Pengalaman tempur Little Four sangat kaya, dan dia tahu bahwa rawungan Lin Tianou ditujukan padanya. Tanpa ragu, dia menggunakan skill bling tanpa ragu. Cakar hitam besar melintas melewati tempat Little Four berada, dan Little Four telah menggunakan skill bling untuk bergerak lebih dari 10 yard jauhnya. Tetap saja, dia sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Kerah adalah yang paling dekat dengan manusia, dan kerah besar ini lahir dengan kekuatan yang luar biasa, dan serangan mereka sangat kuat. Bahkan singa dan harimau mungkin tidak berani memprovokasi mereka. Kerah besar di depan mereka tampaknya tidak memiliki ciri khusus, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa di tengah dahinya, ada sisik berbentuk berlian yang terlihat seperti sisik. Little Four berteriak ketakutan, itu kera iblis kegelapan. Semuanya hati-hati. Orang ini setidaknya tahap zong tingkat rendah atau tahap zong tingkat menengah. Dalam hal tingkat kekuatan, kera iblis kegelapan ini hampir sama dengan raja singa api darah. Namun, jangan lupakan kata, kegelapan. Pada tingkat kekuatan yang sama, binatang surgawi dengan atribut yang lebih tinggi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Kera iblis kegelapan ini adalah binatang surgawi atribut kegelapan. Pada saat ini, semua orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Binatang surgawi macam apa macan putih so waking. Agar auranya dapat menarik perhatian zong stage heavenly beast, jelas betapa menariknya itu. Namun, saat ini, kerumunan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena suara tali busur sangguan bing, air terdengar sekali lagi, dan anak panah terbang seperti meteor menuju mata kera raksasa. Lapisan cahaya hitam beriak dari tubuh Dark Demon AP. Semua anak panah yang memasuki jangkauan cahaya hitam ini langsung menghilang seperti salju yang mencair. Kera iblis kegelapan meraung rendah, dan tubuhnya melompat, mencoba menerkam ke arah sangguan bingar. Namun, pada saat itu, Lin Tiano tiba. Mengambil langkah maju, dia melompat ke udara, perisai set majelis lima permata muncul di depannya, cahaya kuning tebal menghalangi tubuh kera iblis kegelapan di udara. Dengan benturan keras, tubuh Lin Tiano terlempar ke belakang sebelum jatuh ke tanah. Momentum pengisian kera iblis kegelapan dihentikan secara paksa olehnya. Namun, pada assembly set shield lima permata miliknya, serangkaian suara bermunculan terdengar. Hati-hati, serangannya sangat korosif. Lin Tiano berteriak keras. Bahkan menghadapi binatang surgawi panggung zong yang begitu kuat, dia masih setenang dan tenang seperti biasanya. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan dia tidak ragu sama sekali. Mengambil langkah maju dengan kaki kirinya, cahaya kuning yang kuat keluar dari perisai, menyelimuti seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, dia menyerang ke depan seperti bulldozer. Ini adalah salah satu set skill dari set shield majelis lima permata, yang disebut shield smash. Sebelumnya, dia bisa melumpuhkan Blood Blaze Lion King untuk waktu yang singkat, dan itu juga karena skill inilah yang dia gunakan dari jarak dekat. Namun, Dark Demon AP tidak sama dengan Blood Blaze Lion King. Tidak hanya itu lebih kuat dari Blood Blaze Lion King di semua aspek lainnya, bahkan dalam hal kecepatan. Kaki belakangnya yang kuat menginjak tanah, dan aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Dengan tangan terangkat di depan tubuhnya, ia melesat untuk menemui Lintiano secara langsung. Asteris peng asteris sebuah ledakan teredam yang kuat, disertai semburan cahaya kuning yang menyebabkan udara di sekitar bergetar. Dalam tabrakan keras, tubuh Dark Demon AP terlempar ke belakang lebih dari 10 yard sebelum berhenti. Namun, Lintiano juga tidak mudah. Masih memegang perisai berat di tangannya, seluruh tubuhnya meluncur ke belakang tak terkendali, hanya berhenti ketika dia menabrak pohon besar. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Lagi pula, itu adalah kekuatan penuh dari Zong Stage Heavenly Beast, dan atribut terkuat dari Blood Blaze Lion King bukanlah atribut kekuatan. Namun, kera iblis kegelapan di depannya ini, selain atribut kegelapan, atribut terkuatnya adalah atribut kekuatan. Itu adalah binatang surgawi tahap Zong tingkat rendah, setara dengan binatang surgawi tujuh permata. Meskipun Lintiano telah bersiap dan telah menggunakan keahliannya, dia masih menderita beberapa luka ringan akibat tabrakan itu. Namun, tabrakan ini tidak sepenuhnya sia-sia, karena Dark Demon Ape jelas telah tertegun untuk waktu yang singkat. Sekali lagi, Lintiano telah menggunakan pertahanannya yang kuat untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya. Saat Dark Demon Ape terlempar ke belakang, serangan Xiao Yan menyerang sekali lagi. Sekali lagi, itu adalah kombo bola api super peledak. Asteris Bang Asteris sebuah ledakan keras terdengar, dan bola api itu menghantam dengan kejam ke tubuh kera iblis kegelapan. Kera iblis kegelapan masih pusing karena serangan Lintiano, dan pelindung cahaya atribut kegelapan di sekitar tubuhnya telah meredup secara signifikan. Sekarang setelah terkena super eksplosif Firbal, itu dikirim jatuh kembali beberapa kali. Namun, bulu orang ini tampaknya lebih kuat daripada Blood Blaze Lion King, dan bulunya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Sayangnya, itu menghadapi tim. Saat Xiao Yan meluncurkan serangannya, gagak juga bergerak pada saat bersamaan. Seluruh tubuhnya melompat tinggi ke udara, kapak legendaris di tangannya berayun ke bawah dengan gerakan ganas. Pada saat yang sama, tidak terlalu jauh, dua sinar kemasan ditembakkan. Target mereka bukanlah Dark Demon Ape, tapi kapak legendaris Krow. Saat dua berkas cahaya kemasan mendarat di kapak legendaris, cahaya emas gelap dari kapak itu langsung diwarnai dengan emas yang kaya. Kera iblis kegelapan hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya, dan kapak legendaris sudah berada di atasnya. Asteris kaca asteris asteris kaca asteris asteris lengan tebal kera iblis kegelapan benar-benar dipotong oleh kapak legendaris, dan sepasang kapak itu tenggelam dengan kejam ke dalam daging tebal di kedua sisi lehernya. The Dark Demon Ape melolong kesakitan, dan seluruh tubuhnya mulai berputar dengan keras. Lapisan tato hitam, diwarnai dengan cahaya berdarah, menyebar dari tubuhnya. Little Four, yang sudah terbang ke udara, berteriak kaget, hati-hati, ini ripples of death. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, lima sinar kuning telah muncul. Kelima sinar cahaya ini berbentuk lingkaran, dan saat mereka berputar dengan keras, dua di antaranya diblokir di depan Crow, satu di depan Little Four, dan dua lainnya di depan Sangguan Bing Er dan Drun Ken Bao. Asteris Weng Asteris Saat cahaya berdarah dari ripples of death melintas, lima sinar cahaya kuning meredup dan mundur ke arah yang sama. Namun, beberapa orang dalam jangkauan ripples of death tidak terluka. Pada saat kritis itu, orang yang telah menyelamatkan mereka semua adalah Lin Tianou. Perisai set perakitan lima permata miliknya benar-benar telah berpisah, dan lima sinar cahaya kuning adalah lima perisai yang telah mereka bentuk. Dengan kekuatan penuh Lin Tianou, mereka nyaris berhasil memblokir ripples of death. Dimanapun ripples of death lewat, tidak peduli apakah itu rumput, pohon, batu, atau apapun, semuanya berubah menjadi abu. Kekuatan membunuh yang mengerikan itu benar-benar menakjubkan. The Dark Demon AP, yang terluka parah dan menggunakan serangan yang begitu kuat, juga sangat lemah. Namun, matanya masih tertuju pada pintu masuk gua. Asteris Puff Asteris Tombak Estebal menembus mata Dark Demon AP, mengirim tubuhnya terbang ke belakang beberapa meter saat darah menyembur keluar dari tubuhnya. Orang yang telah menyelesaikan pukulan terakhir tentu saja adalah Ye Pau Pau, yang memiliki permata elemental atribut air. Bukannya dia bisa menemukan kesempatan untuk melakukannya, tetapi perubahannya terjadi terlalu cepat, dan skillnya terlalu lambat. Dengan demikian, serangannya telah tiba pada saat kritis itu. Dalam hal kerja tim, dia masih jauh dari itu. Lagi pula, dia tidak seperti sangguan Bing Air, yang memiliki begitu banyak pengalaman bertempur. Crow mengambil langkah besar ke depan, mengeluarkan kapak legendarisnya dan menebas Dark Demon AP dalam serangan beruntun, hanya berhenti ketika dia memotong kepalanya. Bukan karena dia kejam, tetapi hewan surgawi ini sangat tangguh, dan jika mereka tidak memastikan bahwa dia sudah mati, mereka mungkin tiba-tiba mengamuk dan menyerang, dan kerusakannya akan parah. Ekspresi Lin Tianou menjadi jelek. Dalam pertarungan itu, itu mungkin tampak seperti kemenangan yang bersih, tetapi sebenarnya, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Dia sudah menghabiskan setengah dari energi langitnya. Pada saat yang sama, dia juga terluka. Sangguan Bing Air telah menonton dari samping, dan dia telah melihat semuanya dengan jelas. Dia tahu bahwa tidak peduli Blood Blaze Lion King atau Dark Demon AP, mereka jauh lebih kuat daripada anggota tim lainnya. Alasan mengapa mereka bisa menangani mereka begitu cepat adalah karena kerja tim mereka dan kekuatan Lin Tianou. Serangan Lin Tianou selalu menjadi waktu terbaik, sudut terbaik. Itu karena pertahanannya yang kuat bahwa dua binatang surgawi tahap zong tingkat rendah tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, dan telah dibunuh oleh tim. Jika tidak, jika Dark Demon AP melepaskan kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Meskipun metodenya berbeda dari Batalion Busur Langit, tujuannya sama. Dengan kerja tim-tim dan keterampilan mereka sendiri, mereka akan dapat membunuh hewan surgawi tingkat tinggi sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Dari kemunculan Blood Blaze Leons hingga kemunculan Dark Demon AP yang kuat, tidak ada banyak waktu di antaranya. Wajah semua orang menjadi serius. Zhou Weiking telah memimpin macan putih dan kucing gemuk ke dalam gua, dan mereka telah bertemu dengan dua kelompok binatang surgawi yang kuat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita tidak mengumpulkan materi dari hewan surgawi ini untuk saat ini, hanya inti surgawi. Semuanya, pulihkan energi surgawi kalian secepat mungkin. Lintiano berkata dengan tegas kepada teman-temannya. Bab 223 Dibandingkan dengan keributan di luar gua, bagian dalam gua benar-benar sunyi. Di dalam kepompong besar, dikelilingi oleh empat cahaya berwarna, ada gema energi iblis yang aneh, dan samar-samar orang bisa melihat tato hitam dan biru beriak. Pada awalnya, tampaknya rune iblis biru lebih kuat, tetapi seiring berjalannya waktu, aura rune iblis hitam tampaknya terstimulasi, dan secara bertahap menjadi lebih kuat daripada rune iblis biru. Saat kedua tato itu saling terkait, empat cahaya berwarna menjadi semakin terang. Keberuntungan tim pertempuran Feili bisa dianggap cukup baik. Seperti yang dikatakan Lintiano sebelumnya, jarang ada binatang surgawi di sepanjang jalan utama ke Kaisaran Songtian. Meskipun ada hewan surgawi di hutan yang dalam, mereka berada cukup jauh. Selain itu, aura kucing gemuk harimau putih juga terbatas jangkauannya. Setelah serangan Bloodblaze Lion dan Darkness Demon AP, 6 jam penuh sebelum gelombang ketiga Heavenly Beast akhirnya tiba. Setelah itu, setiap beberapa jam, akan ada satu atau dua binatang surgawi. Meskipun sulit untuk dihadapi, itu masih bisa dikelola. Pada saat yang sama, tim juga menemukan sebuah pola. Artinya, semua binatang surgawi yang datang untuk menyerang berada dalam keadaan hirup pikuk dan tidak stabil. Dengan demikian, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Selain itu, binatang surgawi ini semuanya setidaknya tahap Song tingkat rendah, atau dipimpin oleh binatang surgawi tahap Song. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Selama periode waktu ini, dua binatang surgawi tahap Song tingkat atas telah muncul di antara binatang surgawi yang menyergap. Pada saat yang paling genting, Sangguan binger telah memanggil dua Ichi Sol Heavenly Beers untuk membantu mereka, nyaris berhasil memblokir serangan. Dengan semua orang bekerja sama, dan dengan hampir semua orang terluka, mereka hampir tidak berhasil mengalahkan binatang surgawi panggung Song tingkat atas yang kuat. Little Four duduk di tanah, terengah-engah sambil berkata, Aku tidak tahan lagi, Bos. Aku tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kita tidak terbunuh oleh binatang surgawi, kita akan menjadi gila. Selama tiga hari penuh, tidak ada dari mereka yang tahu kapan binatang surgawi akan menyerang mereka. Dengan demikian, dalam tiga hari ini, dapat dikatakan bahwa mereka selalu waspada. Gelombang demi gelombang hewan surgawi datang, dan mereka melawan gelombang demi gelombang. Karena sebagian besar hewan surgawi ini berada dalam keadaan hirup pikuk, meskipun itu memengaruhi kecerdasan dan kecerdasan mereka, tidak mungkin untuk mengusir mereka, dan mereka hanya dapat terus membunuh mereka. Cedera fisik dan energi surgawi masih bisa dipulihkan, tetapi pengurasan terbesar ada pada jiwanya. Setelah berjuang selama tiga hari tiga malam, siapapun akan kelelahan secara mental. Untuk seseorang seperti Lin Tianou, yang memiliki kemauan yang kuat, dan Gagak, yang memiliki kemauan yang kuat, itu masih baik-baik saja. Namun, sisanya hampir tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, perbedaan kekuatan antara anggota tim pertempuran bisa terlihat. Orang pertama yang jatuh bukanlah yang terlemah di antara mereka, Sangguan Bing Er, tapi Ye Pau Pau. Meskipun Ye Pau Pau adalah master bat surgawi empat permata, dia telah menjalani kehidupan yang dimanjakan sejak muda, dan belum pernah menghadapi pertempuran dengan intensitas setinggi ini sebelumnya. Saat ini, dia bersandar di pintu masuk gua, tidak sadarkan diri. Adapun orang kedua yang bermasalah, itu masih bukan Sangguan Bing Er. Lagipula, dalam dua tahun pelatihannya di unit busur surgawi, bukan berarti dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Lebih jauh lagi, yang dia butuhkan untuk melindungi adalah Little Fatihnya, dan dalam situasi seperti itu, meskipun dia juga sangat lelah, dia tetap bertahan. Kekuatan keseluruhan Sangguan Bing Er tidak sekuat itu, dan menghadapi Zong Stage Heavenly Beast, dia tidak berguna sama sekali. Namun, setelah Zong Stage Heavenly Beast membawa serta beberapa Zong Stage Heavenly Beast, dia menjadi penghubung terpenting dari seluruh tim. Dengan kecepatan tembakannya yang kuat saja, bahkan Zong Stage Heavenly Beast dapat ditekan untuk waktu yang singkat, memberikan cukup waktu kepada rekan-rekannya untuk menghadapinya. Pada titik ini, Little Four hampir mencapai batasnya. Tugasnya terutama untuk memberikan dukungan, dan pihak manapun yang bermasalah, dia akan ada di sana untuk membantu. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas kepanduan dan kepanduan, dan itu sangat menguras semangatnya. Alis Lintiano juga berkerut dalam, sesekali melirik ke belakang ke pintu masuk gua. Sebagai pemimpin, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Melihat kekuatan tim berkurang, dan binatang surgawi masih sering muncul, dia sangat khawatir. Jika salah satu binatang surgawi tidak dapat dihentikan, maka seluruh tim akan musnah. Mengambil napas dalam-dalam, tatapan tegas muncul di mata Lintiano. Crow, Drunken Bao, kalian berdua memimpin yang lain dan pergi lebih dulu. Saya akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Mendengar itu, semua orang terkejut. Mabuk Bao berkata dengan cemas, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kami bisa meninggalkanmu di sini sendirian? Dalam tiga hari terakhir, orang yang berada di bawah tekanan paling besar tidak diragukan lagi adalah Lintiano. Hampir setiap serangan Zong Stage Heavenly Beast telah diambil olehnya. Sekokoh batu besar Lintiano, stabil seperti Gunung Tai, adalah alasan sebenarnya mengapa mereka bisa bertahan sampai sekarang. Dalam hal kelelahan, siapa yang mungkin lebih lelah darinya? Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah perintah. Kalian semua masih memiliki cukup banyak orang untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Bahkan jika Zhou Weiking dan aku dalam masalah, itu tidak akan mempengaruhi seluruh tim. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Selama Anda tidak menjaga pintu masuk gua, Anda akan aman. Jika Zhou Weiking dan saya baik-baik saja, kami akan mengejar kalian semua. Kakak Lin, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini dan bertahan bersamamu. Sangguan Bing Er berkata tanpa ragu. Siaopang belum keluar, bagaimana dia bisa pergi? Little Four mendorong dirinya dari tanah dan berkata, aku juga tidak akan pergi. Bos, jika Anda meminta kami pergi sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda ingin pergi, mari kita pergi bersama. Tunggu sebentar lagi, aku masih bisa bertahan. Jika itu orang lain, mungkin dia akan menyarankan agar mereka semua pergi bersama dan menyerah pada Zhou Weiking. Namun, sebelumnya, ketika Zhou Weiking tidak meminta dia dan mabuk bau untuk mengikutinya seumur hidup, dapat dikatakan bahwa dia telah melepaskan mereka. Meskipun Little Four adalah salah satu yang lebih santai di antara mereka, dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan bahwa dia akan menyerah pada Zhou Weiking. Omong kosong, saya bilang, ini perintah. Lin Tiano berteriak dengan marah, otoritas seorang pemimpin tim sepenuhnya dilepaskan. Sayangnya, saat ini, tidak ada yang mendengarkan perintahnya. Crow menoleh untuk melihat kekejauhan, dengan tenang meregangkan anggota tubuhnya. Sebenarnya, kecantikan nomor satu dari suku gagak emas masih yang terkuat. Setelah bertarung selama tiga hari tiga malam, dia masih terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu binatang surgawi muncul, serangannya masih ganas seperti sebelumnya. Meskipun dia memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya, dia masih terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Mungkin, dalam hal kekuatan murni, dia bukan tandingan Bau Mabuk Lima Permata dan Xiao Yan. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, Mabuk Bau dan Xiao Yan jelas bukan tandingannya. Di suku gagak emas, dia adalah jenius teratas. Di antara anggota sukunya, dia dikenal karena kekuatannya. Little Four menutup mulutnya, sementara Drunken Bau duduk untuk beristirahat, bersenandung. Adapun Xiao Yan, dia menatap Lin Tianou, tapi jawabannya tegas. Kami adalah tim. Tepat pada saat itu, suara jernih tiba-tiba terdengar, wah, banyak sekali mayat. Sangat menakutkan. Mendengar suara itu, semua orang mulai. Dalam tiga hari terakhir, mereka telah bertemu banyak hewan surgawi, tapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu manusia. Meskipun mereka tidak jauh dari jalan utama, kebanyakan dari mereka tidak akan menjelajah begitu jauh ke dalam hutan, bahkan jika mereka sedang beristirahat di tengah perjalanan. Saat suara jernih terdengar, seorang wanita muda berjalan keluar dari hutan. Wanita muda ini tampak lebih muda dari sangguan Bing Er, sekitar 16 atau 17 tahun. Dua kepang rambut hitam panjang tergantung di depannya, memberinya tampilan gadis tetangga. Mata besarnya cerah dan bergerak, tetapi hal yang paling mencolok adalah pupilnya berwarna abu-abu samar. Lagi pula, itu adalah warna yang sangat langka. Wanita muda ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,6 meter, tetapi dia sangat proporsional, seperti bunga yang sedang mekar, penuh dengan daya pikat masa muda. Mengenakan gaun hitam panjang, dia sama sekali tidak terlihat tua. Hal yang paling aneh adalah dia bertelanjang kaki, berjalan melalui hutan berduri seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, dia melihat darah dan mayat heavenly beast berserakan di tanah, dan dia menepuk dadanya, matanya yang besar berkedip ketakutan. Gagak tertawa terbahak-bahak dan berkata, gadis kecil, dari mana asalmu? Di mana keluargamu? Berjalan sendirian di hutan sangat berbahaya. Wanita muda berpakaian hitam itu menatap Crow dengan heran. Wah, kakak, kamu sangat tinggi. Aku belum pernah melihat kakak yang tinggi sepertimu. Kamu jauh lebih tinggi dariku. Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan tangannya untuk menunjukkan perbedaan ukuran antara dia dan Gagak. Crow tertawa terbahak-bahak, berjalan dengan santai di depan wanita muda berpakaian hitam itu, mengangkat tangannya seolah menepuk kepalanya. Saat keduanya terpisah satu yard, tangannya tiba-tiba melesat, meraih ke arah leher wanita muda berpakaian hitam itu. Pada saat seperti itu, seorang wanita muda yang aneh tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin ada orang yang tidak curiga. Meskipun Crow adalah orang yang berpikiran sederhana, itu tidak berarti dia bodoh. Sebaliknya, berbeda dengan penampilannya, dia memberikan kesan bahwa dia adalah seorang intelektual yang hebat. Langkah yang tiba-tiba, apalagi wanita muda berpakaian hitam, bahkan anggota tim pertempuran Feili tidak mengharapkannya. Kekuatan apa yang dimiliki gagak? Bahkan dengan tingkat kultifasi Lintiano, jika dia mencengkeram lehernya, dia tidak akan bisa melawan. Namun, saat dia akan berhasil, gadis berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang seperti gumpalan asap. Dia terlihat sangat lambat, tapi dia dengan mudah lepas dari genggaman Crow. Tidak ada satupun jejak asap atau api. Matanya yang besar terlihat polos seperti biasanya, lapisan kabut terbentuk di dalamnya saat dia melihat ke arah Crow dengan ekspresi sedih. Saat itu tengah hari, dan matahari bersinar melalui dedaunan. Bayangan pepohonan menimpa tubuh semua orang, memberi mereka perasaan hangat. Namun, saat gadis berpakaian hitam itu mengelak dengan langkah meluncurnya, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Bab 224 Itu karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di sekitar pergelangan tangan kanan wanita muda berpakaian hitam itu, enam permata fisik kristal merah bersinar terang, sangat cocok dengan pakaian hitamnya. Dalam hal permata fisik, diok merah mewakili koordinasi, dan diok merah murni mewakili status master permata surgawi. Tak satupun dari mereka yang mengira bahwa gadis muda yang terlihat tidak lebih dari 16 atau 17 tahun ini sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada mereka. Enam permata, master permata surgawi tahap Zun tingkat atas. Selain itu, dengan kabut hitam yang dia buat sebelumnya, jelas bahwa permata elementalnya setidaknya adalah atribut kegelapan. Sesuatu yang aneh pasti sedang terjadi, dan firasat yang kuat muncul di hati setiap orang. Lin Tianou berteriak keras, Crow, kembalilah. Mengikuti teriakan keras Lin Tianou, meskipun semua orang kelelahan secara fisik dan mental, mereka masih memaksakan diri untuk berkumpul dan memblokir pintu masuk gua. Meskipun Crow agak enggan, dia masih dengan cepat melompat ke belakang untuk menjaga sisi gua. Wanita muda berpakaian hitam yang memiliki pandangan salah di wajahnya tiba-tiba terkikik, berkata kepada anggota tim lainnya, kewaspadaanmu cukup kuat eh, apakah aku benar-benar menakutkan? Saat dia mengatakan itu, dia maju selangkah, tubuhnya terbang mendekati tanah. Dalam sekejap, dia berada tepat di depan Lin Tianou. Telapak tangan putih dan ramping menyerang ke arah dada Lin Tianou. Tanpa pertanyaan, nona muda berpakaian hitam ini adalah musuh, bukan teman. Selain itu, dalam waktu singkat itu, dia telah menentukan bahwa pemimpin tim pertempuran Feili adalah Lin Tianou. Lampu kuning menyala, dan Lin Tianou, yang telah dipersiapkan, langsung melepaskan perisai set perakitan lima permata miliknya. Namun, dibandingkan dengan tiga hari yang lalu, jelas jauh lebih redup dan redup. Pada titik ini, bahkan jika Lin Tianou memaksa dirinya untuk fokus, dia hanya akan dapat menggunakan paling banyak 50% dari kekuatan penuhnya. Asteris Puff Asteris suara lembut, diikuti dengan suara yang menusuk telinga. Serangan telapak tangan yang tampaknya sederhana itu sebenarnya telah meninggalkan cetakan telapak tangan kecil berwarna hitam keabu-abuan pada perisai set perakitan lima permata milik Lin Tianou yang kuat. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Lin Tianou bergetar hebat, seolah-olah aura jahat sedingin es telah menembus perisainya dan memasuki tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa perisai set perakitan lima permata miliknya telah meniadakan sebagian besar serangan, pukulan itu saja mungkin telah menyebabkan jantungnya meledak. Meski begitu, dia yang sudah terluka merasakan rasa manis di tenggorokannya. Sambil menangis, dia memuntahkan setegup darah. Begitu darah muncul di udara, itu berubah menjadi awan kabut es. Kemudian, itu mengembun menjadi potongan es besar yang jatuh ke tanah. Lin Tianou mengandalkan setegup darah yang tersumbat ini untuk menetralkan serangan gadis berpakaian hitam itu. Eh, mata cerah gadis berpakaian hitam itu mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika telapak tangannya tidak berhasil. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan diam-diam bangkit. Kapak legendaris gagak kebetulan menyapu melewati asap hitam. Namun, penghalang cahaya kemasan muncul entah dari mana dan menyelimuti tubuh gadis berpakaian hitam itu. Semua orang bisa melihat bahwa gadis berpakaian hitam ini pasti memiliki atribut kegelapan. Melawan atribut kegelapan, atribut cahaya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Namun, kekuatan nona muda berpakaian hitam ini terlalu kuat. Belum lagi skill transformasi kabutnya yang memungkinkannya untuk menghindari serangan fisik, itu adalah skill yang hanya bisa disimpan oleh King Stage Heavenly Beast. Hanya energi surgawi ofensifnya yang aneh saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka semua. Dalam kilatan cahaya hitam, penghalang cahaya kemasan menyelimuti asap hitam, tetapi dalam sekejap menghilang menjadi bintik cahaya kemasan sebelum ditelan oleh cahaya hitam. Suara jernih gadis berpakaian hitam itu terdengar di udara, hanya dengan sedikit atribut cahaya ini, kamu berani pamer di depanku. Kalian semua harus mati saja. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya direformasi sekali lagi, dan dengan kedipan aneh, dia menghindari serangan api diam dari Little Flame. Ketika dia mendarat, dia sudah berada tepat di samping Drunken Bao, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan kepala Drunken Bao. Menghadapi serangan seperti itu, semua orang terkejut. Lagi pula, bahkan dengan pertahanan Lin Tianou, dia telah terluka oleh serangan telapak tangannya. Jika serangan ini mendarat, mungkin mabuk Bao akan mati seketika. Namun, pada titik ini, Drunken Bao juga melepaskan kekuatan penuhnya sebagai master bat surgawi lima permata. Sebelumnya, ketika dia menyerang gadis berpakaian hitam itu, dia sudah menduga bahwa dia akan menjadi sasarannya. Lagi pula, atribut cahaya adalah yang paling efektif melawan atribut kegelapan. Karena itu, meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia sudah mempersiapkan diri untuk pukulan telak. Saat gadis berpakaian hitam turun dari langit, tubuh Drunken Bao berputar dalam lingkaran, menjaga semua peralatan konsolidasinya. Menggenggam kedua telapak tangannya di depan dadanya, dia membaliknya keluar. Seketika, cahaya emas tebal meledak dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi pilar cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah gadis berpakaian hitam itu sekali lagi. Telapak tangannya tidak berhenti sama sekali, bertabrakan langsung dengan telapak tangan Drunken Bao. Pada saat yang sama, pilar cahaya emas dari tubuh Drunken Bao meluas keluar, menyelimuti gadis berpakaian hitam dan semua temannya. Semua orang merasa seolah-olah bermandikan cahaya keemasan, saat atribut cahaya yang diisi dengan energi atribut yang melonjak ke dalam tubuh mereka. Mereka semua merasakan semangat mereka bangkit, stamina mereka sedikit pulih, dan energi langit mereka juga mengeras. Tubuh gadis berpakaian hitam itu berhenti sejenak di bawah cahaya keemasan, dan kekuatan serangan telapak tangannya sedikit melemah. Meski begitu, Drunken Bao mendengus teredam, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang seperti bola karet, terbang lebih dari 30 yard sebelum menabrak hutan dengan keras. Keterampilan yang digunakan Drunken Bao disebut, cahaya cemerlang langit dan bumi. Itu adalah skill yang dia simpan untuk elemental jual kelimanya, dan merupakan skill pendukung. Ketika dia menggunakan skill ini, itu akan meningkatkan pertahanannya sendiri sebanyak 3 kali dalam 1 detik, memungkinkan dia untuk memblokir serangan kuat dari musuh-musuhnya. Pada saat yang sama, itu juga akan memperkuat teman-temannya dalam jarak tertentu. Untuk waktu yang singkat, serangan mereka akan dijiwai dengan atribut cahaya, dan itu juga memiliki efek penyembuhan dan pemulihan tertentu. Meskipun kemampuan penyembuhan atribut cahaya tidak sebaik atribut kehidupan, itu masih cukup berguna. Namun, jika cahaya cemerlang langit dan bumi ini digunakan untuk melawan atribut kegelapan Heavenly Bad Master, itu pasti akan berguna. Lagipula, cahaya dan kegelapan saling membalas satu sama lain, dan itulah alasan mengapa dia hampir tidak bisa memblokir serangan gadis berpakaian hitam itu. Meski begitu, mabuk bau yang telah dikirim terbang ke hutan memuntahkan setegup darah, mati-matian mencoba menggunakan energi surgawi atribut cahaya untuk menghilangkan energi dingin yang telah memasuki tubuhnya. Baru pada saat itulah dia berhasil bertahan hidup, tetapi dia sudah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Apakah permata enam permata itu benar-benar menakutkan? Tidak, bukan permata enam permata yang menakutkan, tapi gadis berpakaian hitam itu sendiri. Hanya dalam dua pertarungan singkat, Lintiano telah menentukan bahwa gadis berpakaian hitam ini tidak hanya memiliki atribut kegelapan yang sederhana. Lagipula, bagaimana mungkin atribut kegelapan yang sederhana memiliki kekuatan penetrasi yang begitu kuat dan aura iblis? Gadis berpakaian hitam itu tidak cemas sama sekali. Dua serangannya gagal membunuh siapapun, dan dia tampak tidak puas. Berdiri di sana, dia mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu memang memiliki kekuatan, tidak heran kamu bisa membunuh begitu banyak binatang surgawi. Sayangnya, Anda bahkan tidak memiliki 50% dari kekuatan Anda yang tersisa, jika tidak, saya khawatir saya harus menyianyiakan usaha. Tepat pada saat itu, dua anggota tim pertempuran V.I. Lee meledak. Cahaya kuning tebal keluar dari tubuh Lintiano, membawa aura tebal dan berat. Assembly set shield lima permata di tangannya perlahan menghilang. Lima permata elemental bersoket di atasnya juga bersinar terang. Set skill tambahan, heavy armor telah diaktifkan, menyebabkan perisai besar menjadi lebih besar dan lebih berat. Orang lain yang meledak bersamaan dengan Lintiano adalah Xiao Yan. Di seluruh tim pertempuran V.I. Lee, dia adalah yang paling pendiam dari mereka semua, dan juga orang yang paling berbahaya selain Lintiano di mata Zhou Wei King. Dalam situasi hidup dan mati ini, dia akhirnya meledak dengan kekuatan penuhnya. Saat Xiao Yan berteriak keras, tongkat atribut api di tangannya berubah kembali menjadi permata fisiknya. Detik berikutnya, pemandangan ajaib terjadi, saat lima permata fisik dan lima permata elementalnya terbang keluar dari pergelangan tangannya. Lima permata fisik ada di luar, sedangkan lima permata elemental ada di dalam. Lingkaran warna merah menyala terang tiba-tiba meletus dari dalam. Wajah Little Flame langsung menjadi pucat. Tangannya membuat gerakan aneh di depan dadanya, dan kemudian, api putih menyembur keluar dari mulutnya. Gadis berpakaian hitam itu berkedip karena terkejut. Wah, dia habis-habisan. Api kehidupan, tarian surgawi permata ganda. Sepertinya aku telah meremehkan kalian semua. Memikirkan ada seseorang yang bisa menggunakan teknik seperti itu. Dia sepertinya tidak terburu-buru sama sekali, dan tidak terburu-buru menyerang Lintiano. Sebaliknya, dia melayang ke udara, melayang dua meter di atas tanah, menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu di belakang Lintiano. Di tengah cahaya merah pekat, wajah Xiao Yan menjadi semakin jelek, berubah dari putih-pucat menjadi kuning lilin, lalu hijau baja. Cahaya di depannya semakin terang dan terang. Tiba-tiba, dengan teriakan nyaring, lima permata elemental dan lima permata fisik di depannya terangkat ke udara, dan teriakan Phoenix yang keras terdengar. Phoenix api merah kemasan, panjangnya lebih dari tiga meter, seluruhnya terbuat dari api, bangkit dari lampu merah. Xiao Yan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah gadis berpakaian hitam itu, dan di saat berikutnya, dia jatuh ke tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya. Phoenix api tiba-tiba melebarkan sayapnya di udara, dan tangisan Phoenix menjadi semakin keras saat ia terbang langsung ke arah gadis berpakaian hitam. Suhu di udara meningkat tajam, dan udara dalam radius 100 meter mulai melengkung dalam bentuk riak. Wajah gadis berpakaian hitam itu menjadi serius, dan dia mengangkat kedua tangannya. Di tangan kanannya, pisau pendek sekitar C panjang, berwarna abu-abu, muncul. Lapisan hitam dan lapisan abu-abu, total dua lapisan cahaya muncul dari tubuhnya, dan tubuhnya melayang ke depan seperti sinar cahaya, menghantam Fire Phoenix. Bab 225 Xiao Yan adalah master permata surgawi lima permata, dan ketika dia melepaskan keterampilan dengan mempertaruhkan nyawanya, kekuatan dibaliknya begitu kuat sehingga bahkan wanita muda berpakaian hitam, yang satu tingkat lebih tinggi darinya, harus mengambilnya. Dia dengan serius. Lagipula, guru Xiao Yan adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu di Kekaisaran Fei Li, pembangkit tenaga listrik King Stage. Dari sepuluh manik-manik surgawi yang dilepaskan Xiao Yan, warna dari lima permata fisik benar-benar dibayangi oleh lima permata elemental. Sebagai master manik surgawi atribut api, permata elementalnya adalah rubi cahaya bintang yang mempesona. Dibandingkan dengan rubi biasa, starlight rubi tidak hanya memiliki warna rubi, tetapi juga memiliki pola bintang yang mempesona di permukaannya. Beginilah cara starlight rubi mendapatkan namanya. Pada saat ini, lima bintang rubi tampak seperti akan meledak. Sebagai perisai dari phoenix api yang naik, aliran udara yang membara menyebabkan suhu dalam radius beberapa ratus meter naik dengan cepat. Dalam jarak seratus meter, riak air yang terdistorsi benar-benar muncul. Kembang sepatu hujan biru. Saat pisau patah di tangan nona muda berpakaian hitam itu menebas ke depan, terbungkus dalam cahaya hitam ke abu-abuan, dia berteriak pelan. Bunga kembang sepatu besar yang bersinar dengan cahaya biru samar mekar di belakang punggungnya, dan sinar cahaya biru melayang keluar seperti hujan. Itu terlihat sangat lembut dan lemah, tetapi saat sinar cahaya biru melayang keluar, panas di udara benar-benar berhenti. Asteris weng asteris. Di tengah suara dengungan langit dan bumi, pemandangan aneh terungkap. Dalam cahaya tebal api, sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mekar dari bunga kembang sepatu biru besar yang aneh, membungkus Phoenix api yang terbang menuju wanita muda berpakaian hitam. Lagi pula, itu adalah Phoenix api yang berada dalam kondisi energi murni, dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Namun, pada saat ini, itu sebenarnya terikat oleh cahaya biru. Tepat pada saat ini, bila patah wanita muda berpakaian hitam itu menebas udara. Dalam sekejap, langit meredup, dan Fire Phoenix berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, bunga kembang sepatu biru di belakang nona muda berpakaian hitam juga memudar. Beraninya kau memukulku dengan api kehidupan. Penyihir kecil akan marah. Gadis berpakaian hitam cemberut bibir merahnya. Kemudian, sosoknya melintas, dan dia melayang ke bawah. Baru saja, nyala api kehidupan yang dilepaskan Xiao Yan juga mengandung beberapa energi cahaya dari cahaya cemerlang langit dan bumi, Drun Ken Bao. Meskipun wanita muda berpakaian hitam yang menyebut dirinya penyihir kecil ini sangat kuat, bentrokan seperti itu telah memakan banyak korban pada energi langitnya. Sayangnya, dengan Xiao Yan tidak sadarkan diri, situasi tim pertempuran Fei Li juga memburuk. Hanya Lin Tianao, Little Four, Sangguan Bing Er dan Crow yang masih memiliki kemampuan bertarung. Menghadapi kemampuan Little Witch untuk berubah menjadi kabut, ketiganya bisa dikatakan sama sekali tidak berdaya. Hati semua orang tenggelam ke dasar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahan selama tiga hari, mereka tidak akan mati di tangan binatang surgawi, tetapi di tangan seorang gadis muda. Asap hitam naik lagi. Kali ini, targetnya adalah Lin Tianao. Bila abu-abu samar-samar terlihat dalam asap hitam, mencari kelemahan Lin Tianao seperti taring. Saat ini, ekspresi Lin Tianao tenang, hampir sampai menakutkan. Perisai set perakitan lima permata di tangannya terbanting ke tanah, dan lima permata elemental yang tertanam di dalamnya menyala. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tebal baju besi batu. Yang lebih tak terduga adalah dia benar-benar menutup matanya, tidak lagi menggunakan matanya untuk melihat. Perisai besar di tangannya terayun ke atas dan ke bawah, langkah kakinya stabil dan mantap saat dia menghadapi serangan penyihir kecil secara langsung. Asteris ding asteris 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 asteris suara logam yang diiris terdengar terus-menerus, saat asap hitam dan Lin Tianao bentrok berpisah, dan berpisah lagi. Tepat pada saat itu, teriakan panjang terdengar, dan Little Four, yang sedang mencari kesempatan untuk mengumpulkan kekuatannya, turun dari langit. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak tebal, tampak seperti bola cahaya perak. Seperti sambaran petir, dia melompat ke medan pertempuran, melepaskan permata fisik kelincahannya hingga potensi penuhnya. Di tangan kanan Little Four ada pisau yang patah, dan sayap di belakang punggungnya mengepak terus-menerus, mengendalikan tubuhnya untuk menukik turun dari langit. Seluruh tubuhnya seperti angin puyuh perak, angin puyuh yang dipenuhi dengan kekuatan pemotongan. Tanpa henti menyerang asap hitam. Penyihir kecil dapat mengabaikan serangan fisik biasa, tetapi dia tidak dapat mengabaikan serangan Little Four yang diresapi dengan energi surgawi atribut spasial. Meskipun target utamanya adalah Lin Tianao, pelecehan Little Four masih mempengaruhinya sampai batas tertentu. Gagak juga bergerak. Menghadapi asap hitam, dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan pertarungan jarak dekatnya, dan atribut permata elementalnya akhirnya terungkap. Mirip dengan Xiaoyan, permata elemental gagak juga merupakan bintang atribut api rubi. Dia tidak memiliki keterampilan eksternal apapun, dan semua keterampilan yang permata elemental rubi bintangnya sebenarnya adalah tipe pendukung. Selain itu, hanya pada saat inilah kekuatannya ditampilkan sepenuhnya. Dua kapak raksasa terbang dari tangan gagak, menebas udara. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang kedua kapak itu, ada rantai merah-merah, masing-masing panjangnya 10 meter. Di bawah kendali crow, kapak terbang ke atas dan ke bawah, terus-menerus mengubah posisi mereka saat menebas ke arah kabut hitam. Pada titik ini, kapak legendaris telah berubah menjadi merah menyala. Keahlian crow terletak pada pertarungan jarak dekat, dan untuk meningkatkan kekuatan pertarungan jarak dekatnya, dia telah menyimpan beberapa skill atribut api miliknya, yang semuanya merupakan skill pendukung yang sangat langka. Adapun sepasang rantai, itu adalah peralatan konsolidasi permata fisik miliknya, yang khusus digunakan untuk menghubungkan ke kapaknya, dan menanamkannya dengan keterampilan pendukung atribut api. Saat ini, serangan yang digunakan gagak adalah teknik kapak rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh pemimpin suku dari suku gagak emas penghancuran 10 ribu binatang. Nenek moyang suku gagak emas telah menggunakan teknik kapak ini untuk membunuh binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa digunakan dalam pertempuran jarak dekat atau jarak jauh, dan kekuatannya benar-benar mengejutkan. Sangguan bing-er juga beraksi. Dia tidak menggunakan busurnya, malah melepaskan peralatan konsolidasi permata fisik keduanya, wind-wielding boots bersoket. Dengan wind-wielding boots-nya, sangguan bing-er agiliti penuh seperti embusan angin yang melaju di sekeliling, kecepatannya sangat cepat. Saat dia masuk dan keluar dari pengepungan, dia terus-menerus menendang pedang angin, setiap pedang angin terdiri dari tujuh pedang angin yang lebih kecil. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan Xiaoyan untuk mengompresi dan menumpuk bola api bersama-sama, namun ketujuh pedang angin ini semuanya menyerang ke arah yang sama. Mungkin mereka tidak akan bisa memberikan kerusakan yang cukup pada penyihir kecil, tapi mereka pasti bisa melecehkannya. Meskipun dia hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, dengan sepatu penghunus angin memasang permata elemental, kecepatannya secepat kilat, dan penyihir kecil tidak dapat menangkapnya. Tiba-tiba, empat anggota tim pertempuran Veli yang tersisa mengepung penyihir kecil. Mereka semua tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka, dan jika salah satu dari mereka terluka parah, terutama jika Lintiano terluka, mereka semua akan musnah. Dengan mereka berempat menyerang dengan sekuat tenaga, dan dengan tambahan Brilliant Light Drunkenbao, kekuatan gabungan mereka sangat kuat, dan bahkan Zhong Stage Heavenly Beast tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, penyihir kecil telah membuktikan kepada mereka bahwa manusia bukanlah binatang surgawi, terutama seorang guru manik surgawi dengan kemampuan uniknya sendiri. Menghadapi mereka berempat, penyihir kecil tidak panik. Tiba-tiba, asap hitam di sekelilingnya menyatu, menampakkan wujud aslinya, telapak tangan kirinya membentur perisai Lintiano. Suara yang menusuk telinga terdengar, dan wajah Lintiano berubah saat dia dipaksa mundur tiga langkah. Jejak telapak tangan yang lebih dalam telah tercetak di perisainya. Saat dia memantapkan dirinya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan demoniki yang menyerang tubuhnya, jejak telapak tangan di perisainya tiba-tiba mengeluarkan ledakan keras, dan kekuatan ledakan dahsyat tidak hanya menghancurkan semua pedang angin yang dimiliki sangguan binger. Dikirim ke penyihir kecil, tetapi pada saat yang sama, Lintiano dipaksa mundur lima langkah lagi, darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terasa dingin, dan wajahnya berubah pucat. Penyihir kecil telah memaksa Lintiano mundur dengan satu serangan telapak tangan, tetapi dia tidak berhenti di situ. Belati abu-abu di tangannya menyerang tiga belas kali dalam sekejap, semuanya mendarat di kapak legendaris. Terlihat jelas bahwa api merah pada kapak legendaris benar-benar meleles seperti salju, dan cahaya abu-abu mengalir di sepanjang rantai menuju tubuh gagak. Bahkan energi yang dimasukkan gagak ke dalam rantai terputus oleh aliran udara abu-abu, dan kedua kapak legendaris itu menghantam tanah dengan keras. Pada saat yang sama, tubuh penyihir kecil berputar di tempat, seperti pusaran air hitam, menghadapi serangan Little Four. Setelah serangkaian tabrakan, Little Four berteriak dengan aneh, tubuhnya terbang mundur lebih dari 20 yard sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Demikian pula, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan sayap di punggungnya juga menghilang. Wajahnya ditutupi dengan lapisan abu-abu tebal, dan perlindungan yang diberikan oleh tubuh surgawi cemerlang padanya telah hilang. Dalam waktu sesingkat itu, penyihir kecil benar-benar telah mengalahkan tiga orang berturut-turut, dan wajahnya yang cantik memerah. Cahaya biru tebal menyebar, dan blu-rain hibiskus yang besar muncul sekali lagi, melayang di udara seperti sutra. Pada saat sangguan binger ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Dia hanya bisa merasakan udara di sekelilingnya dipenuhi dengan arus sedingin es, menyebabkan kecepatannya turun drastis. Saat berikutnya, tubuhnya ditelan oleh blu-rain hibiskus, tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh mungil penyihir kecil setengah berputar, dan pedang pendek abu-abu di tangannya menebas ke arah sangguan binger. Bilah cahaya abu-abu hitam tampak membelah langit dan bumi saat menebas ke arahnya. Jika dia terkena serangan ini, tidak diragukan lagi bahwa sangguan binger akan mati seketika. Bab 226 Semua ini terjadi terlalu cepat, sejak Lintiano terlempar ke belakang hingga sangguan binger menghadapi kematian, hanya dua nafas yang berlalu, dan tidak ada yang memiliki energi untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, dari arah gua, cahaya emas terang melesat keluar, menghantam cahaya hitam ke abu-abuan yang telah ditebas penyihir kecil dari samping. Asteris-ci asteris ledakan yang menusuk telinga, dan cahaya hitam ke abu-abuan menghilang bersamaan dengan cahaya kemasan. Baru pada saat itulah anggota tim lainnya menyadari bahwa penghalang cahaya putih di pintu masuk gua telah menghilang. Melihat serangannya diblokir, penyihir kecil terkejut, dan dia melihat ke arah pintu masuk gua, berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan, kamu ada di sini. Aduh, aku terlambat selangkah. Karena Anda telah menyelesaikan kenaikan Anda, sebut saja sehari. Aku akan menyusulmu secepat mungkin. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Lintiano dan yang lainnya bingung. Tatapannya menyapu anggota tim lainnya yang masih terjaga, dan dia tersenyum manis, senyum yang tampaknya tidak berbahaya dan manis di wajahnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kepulan asap hitam, menghilang ke dalam hutan. Sejak penyihir kecil muncul hingga akhir pertarungan, hanya waktu singkat yang berlalu. Namun, wanita muda yang terlihat berusia hampir 10 tahun ini telah meninggalkan kesan mendalam pada anggota tim pertempuran Feli. Selain Ye Pau-Pau yang tidak sadarkan diri, dari enam orang lainnya, hanya sangguan Bing Er dan Crow yang tidak terluka. Lintiano, Drunken Bao, Xiao Yan dan Little Four, mereka berempat terluka parah. Pada titik ini, Gagak juga sedang duduk di tanah, terengah-engah. Dia memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah seorang Master Bet Surgawi Tiga Permata. Sebelumnya, ketika penyihir kecil menyerang 13 kali berturut-turut, energi iblis telah memasuki tubuhnya, menyebabkan beban besar padanya. Saat ini, mereka semua menderita berbagai tingkat efek energi iblis. Sangguan Bing Er juga terbaring di tanah, lumpuh. Pertempuran tiga hari telah menghabiskan banyak energi, dan jarak yang dekat dengan kematian telah menguras seluruh energinya. Dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk memasuki gua untuk melihatnya. Di dalam gua, empat kepompong berwarna sudah menghilang. Zou Wei Qing terbaring di tanah, tato harimau hitam di tubuhnya perlahan memudar. Namun, tiga inci di sekeliling tubuhnya, ada cahaya putih redup, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan hisap yang kuat, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Namun, dia masih dalam tidur nyenyak. Tianer berdiri di depan Zou Wei Qing, punggungnya menghadapnya saat dia melihat keluar gua. Mata ungunya bersinar, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa enam tasbih surgawi yang asli di sekitar pergelangan tangannya telah berubah menjadi tujuh. Tato harimau biru di tubuhnya telah memudar, dan tubuhnya yang proporsional sempurna terpapar ke udara. Rambut putihnya menjuntai ke belakang, dan seluruh tubuhnya memancarkan campuran aura dingin, sakral, mendalam, dan misterius. Dia sebenarnya ada di dekat sini, semua berkat teman bajingan itu. Tianer bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Zou Wei Qing, yang sedang tidur nyenyak di tanah, tatapan rumit di matanya. Kenapa? Kenapa aku harus membunuhnya, untuk mendapatkan manfaat terbesar darinya, tapi kenapa aku tidak bisa melakukannya? Saya telah berada di sisinya selama dua tahun, dan telah diintimidasi oleh bajingan itu berkali-kali. Saya seharusnya mendapatkan beberapa manfaat dari kenaikan saya. Namun, mengapa? Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Lebih jauh lagi, dalam proses kenaikan saya, mengapa bukan hanya saya yang mendapat manfaat darinya, tetapi kami berdua saling mendapat manfaat. Aku telah membiarkan bajingan itu memanfaatkanku lagi. Berjongkok perlahan, Tianer memandang Zhou Weiqing dari jarak sedekat itu, matanya menjadi kabur. Mengangkat tangannya, dia meletakkannya dengan lembut di wajah Zhou Weiqing. Merasakan kehangatan dari kulitnya, wajah Tianer memerah. Bajingan itu, dia benar-benar menangkapku untuk mandi bersamanya. Bunuh dia, aku benar-benar ingin membunuhnya. Saat dia mengatakan itu, dia mencubit wajah Zhou Weiqing dengan kejam. Tiba-tiba, dia terkikik. Bajingan itu, dia adalah orang terburuk yang pernah saya lihat. Sudahlah, mari kita biarkan dia hidup untuk saat ini. Ketika saya menerobos ke panggung raja, belum terlambat untuk membunuhnya dan mendapatkan manfaat terbesar. Hem, saat itu, aku pasti bisa mengeraskan hatiku. Setelah membuat keputusannya, Tianer tampak sangat santai, ekspresi lega di wajahnya. Melihat tato harimau hitam Zhou Weiqing yang menghilang di tubuhnya, wajahnya menjadi semakin merah. Mengangkat tangan kanannya, dia menepuk dahi Zhou Weiqing dengan jari telunjuknya, dan cahaya ungu pucat memasuki kepalanya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih, dan tubuhnya perlahan menyusut. Ketika dia muncul kembali, dia telah berubah kembali menjadi macan putih, kucing gemuk. Membuka mulut kecilnya, dia menggigit lengan Zhou Weiqing. Mau tidak mau, Fat Chat naik ke dadanya, berbaring di sana dan menutup matanya. Dalam tidur nyenyaknya, Zhou Weiqing tidak tahu apakah itu karena rasa sakit yang tajam akibat gigitan kucing gemuk, tetapi seluruh tubuhnya bergetar, dan dia perlahan sadar kembali. Ketika Zhou Weiqing membuka matanya, dia merasakan kepalanya berputar. Melihat ke langit-langit gua, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi sejak lama. Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Memikirkan pertanyaan ini, dia linglung untuk waktu yang lama, sebelum ingatannya perlahan kembali. Ah, aku harus bersama Fat Chat, melindunginya saat dia naik. Zhou Weiqing tiba-tiba duduk. Fat Chat, yang baru saja menemukan tempat yang nyaman untuk tidur di dadanya, tiba-tiba berguling, bulu lembutnya menyapu tubuh Zhou Weiqing. Tentu saja, dia tidak merasakan apa-apa. Namun, tubuh Fat Chat terhenti di pangkal pahanya, terhalang oleh sesuatu yang menggelengkan kepalanya. Fat Chat membuka matanya, dan melihat makhluk jahat tepat di depannya, dan dia hampir mati karena marah. Zhou Weiqing, aku, aku akan membunuhmu. Saat dia hendak mengangkat cakar harimau kecilnya untuk memukul, benda, di depannya, dia menemukan dirinya mengambang di awan. Zhou Weiqing meraih Fat Chat dan membawanya ke depannya. Melihat matanya yang baru saja terbuka, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Fat Chat, kamu berhasil naik. Kucing gemuk menutup matanya, sudut mulutnya berkedut, kedua telinga kecilnya jatuh ke depan, seolah dia tidak mendengar kata-katanya. Eh, saya katakan, apakah anda punya hati nurani? Saya baru saja membantu anda untuk naik, dan anda memperlakukan saya seperti ini. Zhou Weiqing berkata dengan putus asa, mencubit pantat kecil Fat Chat yang lembut. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telanjang. Seketika matanya terbelalak, apa yang sedang terjadi? Di mana pakaian saya? Kucing gemuk, apa yang kamu lakukan padaku? Kesucianku, orang tak berperasaan ini memandang Fat Chat di tangannya dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan, mencengkeram telinganya. Fat Chat, kenapa kamu kehilangan bajuku? Apakah anda melakukan sesuatu yang memalukan bagi saya? Kamu kucing mesum? Beraninya kamu melakukan hal tercelah seperti itu. Anda harus bertanggung jawab. Untuk apa kau memelototiku? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Fat Chat akhirnya membuka matanya. Dia akan meledak dalam kemarahan dari bajingan di depannya ini, niat membunuh yang kuat meletus dari tubuhnya. Dia sangat merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang sangat salah, dan seharusnya sudah mencabik-cabik bajingan ini sejak lama. Er, lupakan saja, siapa yang meminta kita untuk bersama begitu lama? Huh, aku akan sedikit menderita dan tidak mengejar tanggung jawabmu. Zhou Wei King sangat cerdik, dan segera mengubah nada suaranya saat melihat tatapan Fat Chat. Sehubungan dengan penampilan kekuatan Fat Chat yang sesekali muncul, ingatannya masih segar dalam ingatannya. Mengambil satu set pakaian dari cincin tata ruangnya, Zhou Wei King menyelipkan Fat Chat, yang akhirnya menahan amarahnya dan menutup matanya, ke dalam pelukannya. Baru kemudian dia berjalan keluar dari gua. Saat dia berjalan keluar, dia membeku karena terkejut. Mengikuti peredaran darah dan kinya, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah mengalami transformasi yang mengguncangkan surga. Sejak tubuh Zhou Wei King telah dimodifikasi oleh manik-manik hitam, itu jauh lebih keras daripada orang normal. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa tubuhnya terbuat dari kawat baja sebelumnya, maka sekarang menjadi seperti baja. Dari dalam keluar, dari kulit ke tulang, meridian, dan bahkan organnya. Mereka semua memberinya perasaan yang benar-benar baru. Memfokuskan penglihatan batinnya, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya tampaknya memiliki lapisan kiungu tambahan, dan lapisan kiungu inilah yang telah mengubah tubuhnya. Awalnya, Zhou Wei King masih bisa merasakan sisa energi manik-manik hitam di dantiannya, tapi sekarang energi itu telah menghilang. Di dalam organnya, cahaya redup dapat dilihat, dan saat dia bernapas, lima jeroan dan enam ususnya sepertinya mengirimkan sejumlah besar energi ke setiap bagian tubuhnya. Meridian, otot, tulangnya, semuanya menjadi lebih keras dari sebelumnya. Dengan hanya satu langkah, dia dengan mudah melintasi jarak 20 kaki. Pada saat yang sama, Zhou Wei King juga menemukan bahwa titik akupuntur Wei Lu di tulang ekornya telah dibuka. Di bagian kedua dari teknik Dewa Abadi, semua delapan titik akupuntur kematian di punggung dan pinggangnya telah dibuka. Ini juga berarti Zhou Wei King telah berhasil menyelesaikan bagian kedua dari teknik Dewa Abadi. Delapan titik akupuntur kematian dan lima titik akupuntur kematian pada empat anggota tubuhnya sekarang menjadi satu, seperti bintang-bintang di langit, tersusun di sekitar tubuh dan anggota tubuh Zhou Wei King. Sebanyak 13 titik akupuntur kematian membentuk 13 pusaran energi besar dengan titik akupuntur kihai sebagai intinya. Dengan setiap nafas yang diambil Zhou Wei King, seolah-olah pori-porinya memiliki kehidupannya sendiri, menyerap esensi langit dan bumi ke dalam tubuhnya di bawah bimbingan 13 titik akupuntur kematian. Setelah ditelanjangi dan disempurnakan oleh pusaran energi, mereka akhirnya berkumpul di titik akupuntur kihai. Saat meridiannya tumbuh lebih kuat dan melebar, serta pembukaan titik akupuntur kematian ke-13, energi surgawi dalam tubuh Zhou Wei King tumbuh dengan selisih yang sangat besar, dan energi surgawi cairnya jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Dia akhirnya memiliki kekuatan tahap pertama dari energi surgawi sen. Bab 227 Dalam momen shock yang singkat itu, Zhou Wei King mau tidak mau menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Dia tahu tanpa pertanyaan bahwa perubahan di tubuhnya adalah karena peningkatan fatchat. Meskipun dia tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa yang terjadi, jelas bahwa dia mendapat banyak manfaat dari fatchat. Faktanya, dia bahkan tidak harus melalui rasa sakit karena menembus titik akupuntur kematiannya, dan titik akupuntur tailu miliknya telah ditembus. Meraih pakaiannya, Zhou Wei King mengelus kepala fatchat, dan dia berkata sambil menghela nafas, Terima kasih, fatchat. Jadi kamu mengambil pakaianku karena kamu ingin membantuku. Fatchat, yang merajuk di pelukannya, tertegun oleh sentuhannya. Mendengar kata-katanya, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan kehangatan yang tak terlukiskan di hatinya. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya, bahkan dari ayahnya sendiri. Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei King keluar dari gua. Awalnya, dia ingin terus memuji kucing gemuk, tetapi ketika dia melihat situasi di luar, seluruh tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, dia muncul di samping sangguan binger, yang terbaring lemas di tanah. Apa, apa yang terjadi? Zhou Wei King menarik sangguan binger ke dalam pelukannya, cahaya merah darah tebal berkedip di matanya saat aura ganas keluar dari tubuhnya. Memeluk sangguan binger dengan erat, dia tidak ragu untuk memasukkan energi langitnya ke dalam dirinya. Adegan di depannya membuat Zhou Wei King sangat terkejut. Di sekitar mereka, ada noda darah di mana-mana, serta banyak mayat heavenly beast. Ketika dia berada di batalion busur langit, dia telah berpartisipasi dalam lebih dari satu misi melawan binatang surgawi. Dengan sekali pandang, dia bisa mengetahui seberapa kuat binatang surgawi yang mati ini. Terlebih lagi, semua rekannya terbaring di tanah, terluka parah, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dengan energi surgawi Zhou Wei King yang meresap ke dalam dirinya, sangguan binger akhirnya berhasil mengatur nafasnya. Di antara kelompok itu, dia adalah satu-satunya yang tidak terluka, hanya sedikit kelelahan karena pertarungan yang panjang. Melihat Zhou Wei King muncul di depannya dengan aman dan sehat, dia akhirnya menghela nafas lega. Bersandar ke pelukannya, merasakan kehangatan pelukannya, matanya memerah. Xiaopang, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sangat menyenangkan bahwa Anda baik-baik saja. Zhou Wei King memeluk sangguan binger erat-erat, rasa takut yang kuat mengisi hatinya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Ketakutan kehilangan sangguan binger adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Xiaopang, aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Cepat pergi dan periksa sisanya. Tiga hari ini, untuk melindungimu dan Fad Chat, kami telah melalui puluhan pertempuran. Baru saja, nona muda berpakaian hitam itu muncul, hampir membunuh kami semua. Zhou Wei King langsung tersadar, dia tidak bodoh, dan dia segera mengerti bahwa serangan binatang surgawi mungkin karena kenaikan Fad Chat. Anggota tim lainnya telah berjuang di luar untuk melindungi mereka selama ini. Tiga hari, tiga hari penuh. Agar binger kelelahan, orang hanya bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran itu. Dengan hati-hati menempatkan sangguan binger di tanah, Zhou Wei King dengan cepat berlari ke sisi lintianau. Harus dikatakan, Lin Tianou memang pemimpin tim pertempuran Feli. Lukanya tidak ringan, tapi hanya dia yang bisa duduk bersila untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya tekat itu saja yang jauh melampaui yang lain. Pemimpin, bagaimana kabarmu? Zhou Wei King memandang Lin Tianou dengan prihatin, rasa terkejut di hatinya semakin bertambah. Saat ini, wajah Lin Tianou pucat pasi, dan napasnya tersengal-sengal. Otot-otot di wajahnya berkedut tak terkendali, dan terlihat jelas bahwa dia sangat kesakitan. Zhou Wei King sangat jelas dalam kemampuan bertahannya. Bahkan set perisai majelis lima permata seperti Lin Tianou telah terluka begitu parah, orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya pertempuran itu. Lagi pula, bed surgawi Zhou Wei King tidak memiliki atribut kehidupan, dan dia tidak dapat menyembuhkan Lin Tianou. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memasukkan energi surgawi ke dalam dirinya untuk membantunya sembuh. Duduk di belakang Lin Tianou, Zhou Wei King meletakkan telapak tangannya di punggung tebal Lin Tianou, perlahan memasukkan energi surgawi ke dalam tubuhnya. Begitu dia menanamkan energi langitnya, Zhou Wei King menemukan sesuatu yang aneh. Dalam tubuh Lin Tianou, ada aura familiar, yang dia rasa sangat dekat. Saat Zhou Wei King memasukkan lebih banyak energi surgawi ke dalam dirinya, perasaan akrab itu tumbuh semakin kuat. Pertama, udara sejuk mengalir melalui telapak tangan Zhou Wei King ke tubuhnya, dan saat berikutnya, roda atribut di depan mata Zhou Wei King secara otomatis berputar ke area abu-abu yang mewakili atribut iblis. Apa yang sedang terjadi? Zhou Wei King terkejut. Mungkinkah dia telah menembus ke tingkat kedua dari teknik dewa abadi, dan dapat menggunakan skill melahap bahkan tanpa keadaan perubahan iblis. Ini adalah Lin Tianou, dan bahkan jika dia bisa melahapnya, dia tidak bisa melahapnya. Saat Zhou Wei King masih sok, aliran udara dingin ke telapak tangannya semakin kuat dan kuat. Selanjutnya, dia segera menemukan bahwa aliran udara yang sejuk bukanlah yang dia harapkan. Itu bukan energi surgawi atribut bumi Lin Tianou, tetapi energi surgawi atribut iblis yang dingin dan menyeramkan. Saat energi surgawi atribut iblis diserap oleh telapak tangan Zhou Wei King, dia dapat dengan jelas merasakan otot-otot di punggung Lin Tianou mengendur, dan punggungnya tegak. Adapun energi surgawi atribut iblis murni, itu sebenarnya dicampur dengan beberapa energi surgawi atribut kegelapan. Begitu diserap ke dalam tubuh Zhou Wei King, itu segera diserap oleh 13 pusaran energinya. Setelah pertobatan, Zhou Wei King merasakan energi surgawinya meningkat bukannya menurun. Selain itu, itu bukan hanya peningkatan sementara, tetapi peningkatan keseluruhan dalam tingkat kultifasinya. Aku baik-baik saja sekarang. Lin Tianou menghela nafas panjang. Sebelumnya, ketika penyihir kecil menyerang perisai set perakitan lima permata miliknya, itu hampir pecah. Dalam tiga hari terakhir, Lin Tianou telah menjadi kekuatan tempur utama, dan dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Kalau tidak, penyihir kecil tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Setelah menderita luka yang begitu berat, hal yang paling mengganggu Lin Tianou adalah energi surgawi atribut iblis dingin yang menyeramkan. Setelah energi surgawi atribut iblis memasuki tubuhnya, ia terus menggerogoti energi surgawinya, menghancurkan garis meridiannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan energi langitnya untuk menekannya, tetapi dia masih tidak dapat mengeluarkannya. Lin Tianou tahu bahwa jika ini berlanjut, bahkan jika lukanya sembuh, energi surgawi atribut iblis akan tetap ada di tubuhnya, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Saat dia panik di dalam hatinya, Zhou Weiking tiba. Begitu telapak tangan Zhou Weiking menyentuh punggungnya, Lin Tianou langsung merasakan energi surgawi atribut iblis yang dingin disedot oleh Zhou Weiking. Tanpa pengaruh energi surgawi atribut iblis, Lin Tianou menghela nafas lega, dan dia bisa fokus mengedarkan energi surgawinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Weiking, kamu pergi ke semak belukar di sana untuk memeriksa mabuk bau. Dia adalah yang paling terluka parah, dan juga dipengaruhi oleh energi surgawi atribut iblis. Selamatkan dia dulu, lalu Little Four, lalu Crow. Ye Pau-Pau baru saja kelelahan, tetapi Xiao Yan telah menyalakan api kehidupannya sendiri, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih. Meski terluka parah, Lin Tianou tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin tim. Sekarang bukan waktunya untuk bertanya kepada Zhou Weiking bagaimana cara menyingkirkan energi surgawi atribut iblis, karena lebih penting untuk menyembuhkan semua orang. Setengah jam kemudian, Zhou Weiking akhirnya menyerap semua energi surgawi atribut iblis dari tubuh semua orang, dan pada saat yang sama, dia mengumpulkan teman-temannya bersama. Atribut iblis energi surgawi seperti tonik baginya, dan energi surgawinya tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah mengumpulkan semua orang, barulah Zhou Weiking menyadari parahnya situasi. Di antara delapan dari mereka, satu-satunya yang tidak terluka adalah Sang Guan Bing Er. Pada titik ini, Ye Pau-Pau juga terbangun dari tidurnya. Dalam pertempuran tiga hari sebelumnya, dia juga menderita beberapa luka ringan. Namun, dia dan Crow masih baik-baik saja, dan luka mereka tidak terlalu serius. Gagak hanya terpengaruh oleh energi surgawi atribut iblis. Namun, yang lain tidak begitu optimis. Drunken Bao masih terluka parah, dan meskipun Zhou Weiking telah membantu menyedot energi surgawi atribut iblis dari tubuhnya, energi surgawi atribut iblis telah berada di tubuhnya terlalu lama, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Periode waktu yang singkat, pada saat yang sama, meridiannya juga terluka. Selanjutnya adalah Xiao Yan. Untuk mengalahkan penyihir kecil, Xiao Yan telah menyalakan api kehidupannya sendiri. Meskipun dia tidak menderita luka apapun, energi vitalnya telah rusak, dan dia saat ini tidak sadarkan diri seperti Drunken Bao. Kondisi Little Four tidak jauh lebih baik, dan lukanya sedikit lebih ringan. Namun, seperti Lin Tianou, organ dalamnya telah rusak, dan dia perlu waktu untuk pulih. Tim pertempuran Vaili memiliki total 8 anggota, dan dari 5 anggota tim utama, 4 orang terluka parah. Selanjutnya, hanya ada 20 hari tersisa sampai turnamen Heavenly Bet. Dalam 20 hari, bagaimanapun juga, mereka berempat tidak akan bisa pulih sepenuhnya dari luka mereka. Zhou Wei King diam-diam mengumpulkan semua materi dari Heavenly Beast yang telah mati. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, dan bagaimana dia membantu mereka menyerap energi surgawi atribut iblis, alisnya berkerut dalam. Untuk melindungi dirinya dan Fat Chat, tak satu pun dari ketujuh orang itu yang menyerah padanya. Tidak peduli apa niat mereka, ini adalah bantuan besar yang harus dibayar Zhou Wei King kepada mereka. Lebih penting lagi, untuk melindungi dirinya sendiri, Lin Tianao dan tiga lainnya terluka parah. Bagaimana mereka bersaing di turnamen Heavenly Bet? Mereka semua bertekad untuk masuk ke empat besar, terutama untuk Lin Tianao yang berusia 29 tahun. Ini adalah kesempatan terakhirnya dalam hidup, dan keinginan terakhirnya sebelum dia menjadi pengikut Zhou Wei King. Setelah peningkatan Fat Chat, binatang surgawi tidak lagi tertarik padanya. Mereka beristirahat selama tiga hari lagi sebelum anggota tim pertempuran Fei Li lainnya akhirnya bisa pulih. Xiao Yan dan Drunken Bao akhirnya terbangun. Meskipun tidak ada dari mereka yang menyalahkan Zhou Wei King, dari mata redup mereka, Zhou Wei King dapat melihat banyak hal. Saat malam tiba, tim duduk di sekitar api unggun, menyantap makan malam yang telah disiapkan Zhou Wei King untuk mereka. Semua orang diam. Tiba-tiba, mabuk Bao, yang kepalanya menunduk, mendonga dengan mata merah dan berkata, Pemimpin, ayo kembali. Bab 228. Pemimpin, ayo kembali. Kalimat sederhana ini menyebabkan wajah orang-orang yang duduk di sekitar api unggun menjadi tidak sedap dipandang. Little Four mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya dipenuhi kengganan. Xiao Yan menutup matanya, mendesah pelan. Gagak masih baik-baik saja, setelah semua usianya memungkinkan dia untuk berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi sekali lagi. Lin Tianou memandang mabuk Bao, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan sedih, manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Kamu benar. Daripada kehilangan muka, kenapa kita tidak kembali saja? Saya akan mengambil semua tanggung jawab. Tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking tiba-tiba berdiri, menatap wajah-wajah kecewa dari rekan-rekannya. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, kita tidak bisa kembali, kita harus berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi. N, mabuk Bao menatapnya, alisnya berkerut. Dalam situasi seperti itu, apa gunanya berpartisipasi? Jangan bilang tujuan kita hanya untuk berpartisipasi. Dengan cedera kami saat ini, saya khawatir kami bahkan tidak akan berhasil melewati babak pertama. Belum lagi menghadapi kerajaan besar itu dengan lima tanah suci agung di belakang mereka. Jika kami terus berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi, kami hanya akan meminta penghinaan. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam. Dia sudah memikirkannya dengan jelas. Bagi kelima anggota Akademi Heavenly Bet ini, berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bet adalah impian mereka. Namun, mimpi itu harus dihancurkan demi menyelamatkan dirinya dan Fadjet. Jika mereka kembali seperti ini, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang, dan mereka semua akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Dia tidak rela melihat itu terjadi. Pada saat itu, semangat kepahlawanan yang diwariskan Marsikal Agung Zhou kepadanya mekar di dalam hatinya. Dia telah memutuskan untuk terus berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi, bahkan jika itu berarti mengungkapkan permata elemental mata kucing Alexandrite miliknya. Mungkin, melakukan hal itu akan membahayakannya, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Zhou Weiking telah berpikir panjang dan keras sebelum mengambil keputusan seperti itu. Wanita muda berambut putih Misterius Tianer mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang disukai oleh Gunung Salju Surgawi, dan jika permata elemental mata kucing Alexandrite membuatnya kesulitan, dia selalu bisa mencari perlindungan dengan Gunung Salju Surgawi, atau bahkan Sekte Iblis Surgawi. Ayo terus berpartisipasi dalam kompetisi manik surgawi. Aku akan menjadi pemimpinnya, kata Zhou Weiking dengan suara berat. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan menjadi komandan, semua orang terlihat terkejut. Mata Xiaosi dipenuhi dengan kekaguman. Dia menghela nafas dan berkata, Saudaraku, lupakan saja. Aku tahu kamu juga tidak enak badan. Namun, Anda tidak dapat disalahkan untuk ini. Lagi pula, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Keberuntungan tidak akan mengikuti Anda selamanya. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, matanya tidak lagi terlihat lucu seperti biasanya. Sebaliknya, mereka berkedip dengan kilau yang tenang dan bijaksana. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tim kami memiliki total delapan orang. Saat ini, sepertinya kalian berempat terluka parah. Namun, Bing Er dan aku masih memiliki kekuatan tempur penuh, dan Crow serta Ye Pau Pau akan dapat pulih dalam beberapa hari. Paling tidak, kami berempat akan bisa bersaing. Dari penampilan lukamu, leader membutuhkan sekitar satu bulan untuk pulih ke kondisi puncaknya. Xiao Si, kamu seharusnya sama. Adapun Xiao Yan dan Drun Ken Bao, luka mereka lebih serius, dan mereka akan membutuhkan waktu lebih lama. Selama kita bisa melewati dua ronde pertama, maka tim kita akan bisa memulihkan setidaknya 80% dari kekuatan kita. Jika kami bisa mencapai delapan besar, maka kami akan dapat memulihkan setidaknya 90% dari kekuatan kami. Siapa yang berani mengatakan bahwa kami tidak memiliki kekuatan untuk mencapai empat besar? Bagian tersulit dari kompetisi ini adalah dua putaran pertama. Namun, di dua ronde pertama, bagaimana jika kita cukup beruntung untuk mendapatkan lawan yang lebih lemah? Dengan demikian, kami pasti akan memiliki kesempatan. Mendengar kata-katanya, wajah semua orang berubah, dan secerca harapan menyala di hati mereka. Zou Wei King melanjutkan, Senior Ye Pau Pau adalah Master Bat Surgawi Empat Permata, dan tingkat kultifasinya cukup untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Gagak bahkan lebih berbakat, dan serangan langsungnya sebanding dengan Manik Surgawi Lima Permata menguasai. Meskipun serangan Bing Er tidak terlalu kuat, dia adalah Full Agility Heavenly Bat Master, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Heavenly Bat Master Lima Permata yang bukan atribut Agility. Selain itu, meski serangan Bing Er tidak cukup kuat, dia masih bisa bertarung sebagai Bistamer. Dengan busur dan anak panahnya, bersama dengan beruang S tahap Zun tingkat rendah, kecakapan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Mabuk Bau berkata dengan sungguh-sungguh, namun, itu masih belum cukup. Anda harus tahu bahwa bahkan tim yang dikirim oleh kerajaan yang lebih kecil adalah yang paling elit dari generasi muda mereka, Master Manik Surgawi. Zou Wei King tersenyum tipis dan berkata, mereka masih memiliki saya sebagai pemimpin mereka. Saya memiliki keyakinan bahwa ketika menghadapi tim manapun yang tidak mendapat dukungan dari Great Saint Lens, saya akan dapat menekan setidaknya dua anggota mereka. Meskipun saya tidak ingin melukai kepercayaan diri Anda, tetapi saya harus mengatakan ini sekarang. Senior Little Four, terakhir kali aku mengalahkanmu, itu bukan keberuntungan. Begitu Zou Wei King mengatakan itu, ekspresi Little Four berubah menjadi aneh. Wei King, apakah kamu mencoba menghiburku atau memprovokasiku? Mungkinkah Anda pikir Anda lebih kuat dari saya? Zou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, aku memang lebih kuat darimu. Little Four berkata dengan ekspresi tertekan, kamu bajingan kecil, kamu hanya menindasku karena aku terluka dan tidak dapat segera memverifikasinya. Saya tahu Anda memiliki niat baik, dan ingin kami menyelesaikan turnamen. Tetapi Anda tidak dapat mempertaruhkan hidup Anda untuk itu. Anda harus tahu bahwa dalam turnamen Manik Surgawi, untuk memungkinkan semua peserta melepaskan kekuatan penuh mereka, membunuh lawan tidak dilarang. Selain Lin Tianou yang tampak tenggelam dalam pikirannya, dan sangguan Bing Er yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, semua orang memandang Zou Wei King dengan tatapan tak percaya. Bahkan Ye Pao Pao tidak terkecuali. Sebelumnya, Ye Pao Pao mengira kekuatannya sendiri tidak terlalu buruk. Namun, setelah tiga hari pertempuran ini, dia menyadari dengan jelas bahwa kesenjangan antara dia dan anggota Akademi Heavenly Bed lainnya hampir tidak dapat diatasi. Kerja tim mereka, kesadaran mereka, teknik mereka yang kuat, semuanya jauh di luar jangkauannya. Sekarang Zou Wei King mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Little Four, Ye Pao Pao tidak bisa mempercayainya apapun yang terjadi. Burung gagak, Zou Wei King tidak lagi peduli dengan Little Four, malah beralih ke Crow. Apa? Crow duduk di tanah, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Gagak juga tidak terluka, tetapi dia telah diserang oleh energi iblis penyihir kecil. Setelah energi iblis yang sedingin es disedot oleh Zou Wei King, setelah seharian istirahat, dia sudah pulih sepenuhnya dengan fisiknya yang kuat. Zou Wei King menatapnya, senyum tipis di wajahnya. Mari kita bersaing dalam kekuatan. Apa? Anda ingin bersaing dalam kekuatan dengan saya? Mata gagak melebar. Tatapannya dengan jelas mengatakan kepada Zou Wei King, Bro, kepalamu benar-benar sakit. Dia bukan satu-satunya, karena yang lain memandang Zou Wei King dengan tatapan yang sama. Bab 229 Zou Wei King menganggup dan berkata, Ayo! Permata fisik saya juga merupakan Ichijade yang mewakili kekuatan. Kita berdua adalah permata tiga, mengapa kita tidak bisa bersaing? Little Four tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wei King, kamu hanya mencari masalah, kenapa kamu harus melakukan itu? Bukankah itu hanya turnamen manik surgawi? Kapak legendaris gagak, bahkan bos pusing karenanya. Tepat pada saat itu, Lintiano tiba-tiba berkata, Crow, kamu bersaing dengannya. Ah! Semua orang memandang Lintiano dengan heran, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Sebenarnya, analisis Zou Wei King lah yang benar-benar menggerakkan Lintiano. Seperti yang Zou Wei King duga, Lintiano sangat mementingkan turnamen permata surgawi tahun ini, dan itu juga merupakan tujuan bahwa dia telah bekerja sangat keras selama beberapa tahun terakhir. Tiga tahun lalu, dia telah berpartisipasi dalam turnamen permata surgawi sebelumnya, dan pertarungan itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tiga tahun kerja keras, semuanya demi bisa melangkah ke medan perang sekali lagi, untuk memperjuangkan kejayaan kekaisaran Feli. Crow berdiri perlahan, menatap Lintiano dengan penuh tanya. Pemimpin, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Meski dia sedikit tanki, tapi dia bersaing dalam kekuatan. Of! Ye pao-pao, yang baru saja minum air, meludahkannya, mulutnya berkedut saat dia berkata, apa maksudmu dengan sedikit tanki? Lintiano tersenyum pasif dan berkata, saya tentu saja punya alasan untuk meminta Anda melakukannya. Anda akan tahu begitu mencobanya. Baik, saat dia mengatakan itu, tiba-tiba, Crow mengangkat tangan kanannya, meraih ke arah Zhou Wei King. Dia tinggi dan lengannya panjang, dan dengan satu langkah, dia berada tepat di depan Zhou Wei King. Zhou Wei King tidak mengelak, malah melangkah ke kiri dengan kaki kirinya, sedikit berjongkok. Dengan teriakan rendah, dia juga mengulurkan tangan kanannya, jari-jarinya terentang lebar saat dia bertemu dengan tangan gagak. Dengan suara keras, kedua tangan kanan mereka saling menggenggam, jari-jari mereka saling bertautan. Mata semua orang tertuju pada mereka, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Crow memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Meraih tangan Zhou Wei King, dia segera mengerahkan kekuatannya, ingin membuangnya. Eh, begitu dia mengerahkan kekuatannya, ekspresi terkejut muncul di wajah Crow. Di bawah tarikannya, Zhou Wei King tidak bergeming sama sekali. Tangan kanannya sekuat batu dan tidak bergerak sama sekali. Gagak lahir dengan tulang emas hitam, dan kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun itu hanya tarikan biasa, kekuatannya sudah beberapa ribu jin. Selanjutnya, itu setelah dia meramalkan bahwa Zhou Wei King adalah master bat surgawi tiga permata. Menghadapi keterkejutan Crow, Zhou Wei King menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Semangat kompetitif Crow langsung tersulut, dan dia menginjak kaki kanannya di tanah sambil berteriak, kemarilah. Dia mengangkat tangan kanannya, dan ledakan energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Zhou Wei King juga berteriak rendah, cahaya dingin berkilat di matanya saat semua ototnya menegang. Menurunkan bahunya, dia mengumpulkan semua kekuatannya ke tangan kanannya. Asteris peng asteris pakaian di lengan kanan Zhou Wei King tercabik-cabik, memperlihatkan lengan berototnya. Saat ini, otot-otot di lengannya menonjol, penuh dengan kekuatan dan keindahan. Menghadapi tarikan gagak yang meledak, tubuh bagian atas Zhou Wei King hanya bergetar sedikit, tapi dia sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Keterkejutan muncul di wajah para anggota Heavenly Bat Academy dan Ye Pau-Pau. Jika Crow telah meremehkan Zhou Wei King pada tarikan pertama, maka untuk kedua kalinya, dia jelas telah menggunakan kekuatan yang cukup besar, tetapi sekali lagi diblokir oleh Zhou Wei King. Anggota Heavenly Bat Academy secara pribadi telah menguji kekuatan Crow yang menakutkan, dan hanya dua kapal tunda ini yang telah melampaui batas dari Heavenly Bat Master biasa manapun dengan strength physical jewel. Gagak tidak hanya memiliki tulang gagak emas, dia juga mewarisi bagian dari garis keturunan barbar ayahnya, dan dianggap sebagai salah satu talenta terbaik dari suku gagak emas. Sayangnya, dia sekali lagi tidak dapat menggerakkan Zhou Wei King. Lagi, Zhou Wei King berteriak keras. Menghadapi kekuatan besar Crow, itu juga sangat melelahkan baginya. Jika sebelum dia membantu Fat Chat naik level, tarikan kedua Crow pasti bisa memindahkannya. Namun, kali ini, Fat Chat telah menggunakan beberapa cara khusus untuk mengeluarkan semua potensi Zhou Wei King, menyebabkan semua kekuatan manik-manik hitam meresap ke dalam tubuh Zhou Wei King, menjadi satu dengannya. Saat ini, Zhou Wei King dapat dikatakan sebagai penerus lengkap manik-manik hitam. Fisiknya telah meningkat pesat, dan dalam hal kekuatan, dia tidak lagi kalah dengan jenius Totsuku gagak emas, gagak. Teriakan keras Zhou Wei King juga membangkitkan rasa haus darah Crow. Dalam hal kekuatan, dia tidak pernah kalah sebelumnya, dan dia juga berteriak keras. Pakaian di lengan kanannya langsung terkoyak, dan seluruh lengannya bersinar dengan cahaya emas gelap. Seperti paus yang menghisap air, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghirup udara, seluruh tubuhnya mengembang. Gaya tarikan meningkat sekali lagi, dan kali ini, kedua lengan mereka mengeluarkan suara retakan kecil. Permata fisik Ichimis muncul di lengan mereka pada saat bersamaan. Tanpa pertanyaan, pada saat ini, kekuatan mereka telah ditingkatkan secara maksimal, dan mereka bahkan menggunakan permata fisik mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sebenarnya, pada titik ini, penonton lainnya sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Zhou Wei King. Seekor burung gagak adalah burung gagak, dan di bawah kekuatan penuhnya, tubuhnya perlahan ditarik ke arahnya, bagian atas tubuhnya perlahan bergerak ke arahnya. Meskipun jaraknya kecil, tidak diragukan lagi bahwa dalam hal kekuatan fisik murni, Zhou Wei King saat ini masih sedikit lebih rendah. Sama seperti semua orang berpikir bahwa gagak akan muncul sebagai pemenang dalam kontes kekuatan ini, tiba-tiba, mereka melihat kilatan cahaya merah darah melewati mata Zhou Wei King. Detik berikutnya, semua orang bisa dengan jelas melihat lapisan tato harimau hitam perlahan muncul di lengan Zhou Wei King ini. Otot-otot Zhou Wei King yang sudah kencang mengembang sekali lagi. Bahkan telapak tangannya tampak tumbuh lebih besar. Heh, kaki kanannya menginjak dengan tiba-tiba, dan tanah berguncang keras saat kekuatan yang mengerikan meledak. Pada saat itu, seolah-olah dia sedang menarik sebuah gunung, dengan paksa menarik gagak ke arahnya. Dengan dorongan lengannya, dia benar-benar mengangkat krow, yang beratnya lebih dari 600 jin, ke udara. Ye Pao-Pao, Mabuk Bao, Xiao Yan dan Little Four berdiri di sana seperti empat ayam kayu. Little Four bahkan bergumam pada dirinya sendiri, monster. Apakah ini monster? Justru karena mereka memahami kekuatan gagak dengan sangat baik, dan telah melihatnya menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menggunakan kapak legendaris dan melepaskan serangan yang mengerikan sehingga sekarang mereka melihat Zhou Wei King mengalahkan gagak dalam hal kekuatan. Itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Titik. Dengan jentikan tangan kanannya, Zhou Wei King membuang krow. Tubuhnya yang berat mendarat dengan keras di tanah, dan baru pada saat itulah penonton lainnya sadar kembali. Wajah gagak juga dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat tangannya sendiri, lalu pada Zhou Wei King, dia masih belum bisa bereaksi. Pada tingkat yang sama dengan Master Bet Surgawi, dalam kontes kekuatan, dia benar-benar kalah. Tato Harimau Hitam memudar dari lengan Zhou Wei King. Sebenarnya, bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa pada saat-saat terakhir, kekuatan yang seharusnya hanya dilepaskan ketika dia memasuki negara perubahan iblis tiba-tiba meledak. Pada saat itu, dia merasa kekuatannya cukup untuk meruntuhkan gunung dan mengisi lautan. Meregangkan lengannya, Zhou Wei King berkata sambil menyeringai, bagaimana? Bro Little Four, jika kamu bertaruh lagi denganku sekarang, aku khawatir kamu akan kalah dariku sekali lagi. Memang, dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika dia mengalahkan Little Four, kali ini, Zhou Wei King mengalahkan gagak dalam adu kekuatan bahkan lebih tak terbayangkan. Little Four berusaha membela diri, ini, ini, kekuatan saja tidak cukup, gagak masih memiliki sumbu legendaris. Anda belum melihatnya sendiri, itu pasti cukup untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, saya tidak punya kapak, tapi saya punya palu. Lihat. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, dan dengan sedikit goyangan di bahunya, aura pelindung dewa peralatan konsolidasi emas gelap yang tebal meledak. Di tengah cahaya emas gelap, palu legendaris ganda muncul di tangannya. Wajah tersenyum dan menangis di palu berkedip-kedip, dan tato emas gelap memancarkan aura yang kuat. Zhou Wei King setinggi 1,9 meter memegang palu legendaris ganda di tangannya, tampak seperti dewa perang di depan penonton. Dari segi penampilan saja, meskipun palu legendaris ganda sedikit lebih kecil dari kapak legendaris, mereka masih jauh lebih cantik dan cantik. Little Four bergumam pada dirinya sendiri, benda kecil itu bisa dibandingkan dengan sumbuh legendaris. Bukan hanya tombak lilin yang terlihat bagus tapi tidak bergunakan. Xiao Yan meliriknya dan berkata dengan pasif, menakutkan untuk tidak berpendidikan. Itu adalah peralatan konsolidasi aura pelindung dewa, peralatan konsolidasi tingkat dewa. Saya setuju untuk terus berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bed. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya, tapi untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya. Mabuk Bao berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, anak-anak muda hari ini sangat menakutkan. Satu dengan kapak, yang lain dengan palu. Jika mereka berdiri di pintu masuk seperti dewa pintu, efeknya akan cukup bagus. Saya setuju untuk terus berpartisipasi juga. Zhou Weiking menggoyangkan palu di tangannya, menyeringai pada Little Four sambil berkata, kakak keempat, apakah kamu ingin mencoba dua palu legendarisku? Little Four segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku setuju, oke. Sial, terakhir kali aku hampir pingsan karenamu. Sinister, kau terlalu jahat. Saat Zhou Weiking berhasil memenangkan persetujuan dari orang banyak, Crow datang ke sisinya. Wanita cantik nomor satu setinggi dua meter dari suku gagak emas memandang Zhou Weiking dengan penuh kasih, berkata dengan suara rendah dan teredam, kebencian, kau baru saja membuat lenganku sakit. Weiking, datanglah ke suku gagak emas kita. Meskipun saya sudah memiliki tunangan, suku gagak emas kami memiliki keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mencintai pria dengan kekuatan sepertimu. Jangan khawatir, mereka tidak akan meminta Anda untuk bertanggung jawab, selama Anda meninggalkan beberapa benih untuk suku gagak emas kami. Apakah itu tidak apa-apa? Wajah Zhou Weiking berkedut saat dia melihat ke arah Crow. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan wajah berlinang air mata, Kak, aku takut. Mendengar jawabannya, seluruh tim tertawa terbahak-bahak. Sangguan Bing Air juga tidak bisa menahan tawa. Little Four tertawa terbahak-bahak hingga lukanya terluka, dan air mata mengalir dari matanya. Namun, tepat pada saat itu, semangat juang tim pertempuran Vili dihidupkan kembali oleh Zhou Weiking. Turnamen Heavenly Bed, ini dia. Bab 230 Pada saat tim pertempuran Vili melanjutkan perjalanan mereka, mereka telah berganti ke tiga kereta kuda yang berbeda. Zhou Weiking secara khusus pergi ke kota terdekat untuk mengambilnya. Sebenarnya, dengan mereka berdelapan, satu kereta kuda besar saja sudah cukup. Namun, dengan empat anggota yang terluka, Zhou Weiking telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan tiga anggota. Crow dan Sangguan Bing Air ada di satu, sedangkan dua lainnya masing-masing untuk tiga orang. Zhou Weiking dan Ye Pau Pau masing-masing merawat dua anggota yang terluka. Dengan cara ini, mereka dapat beristirahat dan memulihkan diri dalam perjalanan ke kota Zongtian, memungkinkan mereka pulih lebih cepat. Pada titik ini, Zhou Weiking tiba-tiba merindukan Ming Hua. Jika saja mereka memilikinya, Master Manik Surgawi, dengan atribut kehidupannya, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Meski gerbong yang mereka tunggangi masing-masing ditarik oleh empat ekor kuda jangkung, namun kecepatan gerbong tersebut masih lebih lambat dibandingkan saat mereka menunggang kuda. Pada saat mereka mencapai kota Zongtian, sudah lima belas hari kemudian. Saat ini, hanya tersisa lima hari hingga turnamen Heavenly Bed. Di kejauhan, ngarai besar muncul di depan mereka, dan jelas ada lebih banyak orang yang lewat. Menurut kusir, mereka hampir sampai di kota Zongtian. Lintiano menginstruksikan kusir untuk berhenti di pinggir jalan, membiarkan semua orang turun. Bos, bukankah kita hampir sampai di kota Zongtian? Tidak bisakah kita beristirahat di sana? Mabuk Bao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lintiano tersenyum tipis dan berkata, lihat ke atas, aku ingin kamu tahu di mana letak pulau Manik Surgawi. Baru pada saat itulah semua orang melihat ke depan, dan begitu mereka melakukannya, rasa kaget yang kuat dan tekanan yang tak terlukiskan menyerang mereka. Mereka saat ini berada di jalan utama, dan dari posisi mereka, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa sekitar beberapa lusin li jauhnya, pilar batu menjulang ke udara, menembus awan sebelum menghilang. Hanya dengan melihat, mustahil untuk mengetahui seberapa besar pilar batu itu. Namun, pemandangan 16 dari mereka yang menembus awan memenuhi hati mereka dengan keterkejutan. Bahkan kucing gemuk harimau putih menjulurkan kepalanya keluar dari lengan Zou Wei Qing untuk melihat pemandangan yang megah, cahaya dingin berkilat di matanya. Itu adalah Gunung Surgawi Tengah, tempat paling ikonik di seluruh Kekaisaran Zongtian. Di dalam 16 pilar Gunung Surgawi Tengah adalah seluruh kota Zongtian, dan di puncak 16 pilar adalah Pulau Permata Surgawi tempat hamparan surga istana berada. Kekaisaran Zongtian selalu bangga menjadi pusat dari seluruh daratan. Mereka memang punya hak untuk bangga. Ini adalah satu-satunya tempat di benua di mana tontonan seperti itu dapat ditemukan. Itu terlalu mengejutkan. Sepuluh atau lebih pilar batu besar ini tampaknya benar-benar menghubungkan langit dan bumi. Tidaklah berlebihan untuk menyebut mereka pilar surgawi. Little Four berseru. Tidak heran Kekaisaran Zongtian mampu menjadi Kekaisaran terkuat di seluruh daratan. Tidak peduli Pulau Permata Surgawi atau Kota Zongtian di tengah Gunung Zongtian, mereka dapat dikatakan sebagai tempat paling mistis di seluruh dunia. Menjelang turnamen Permata Surgawi tahun ini, hati Zhou Weiking dipenuhi dengan antisipasi, dan dia benar-benar ingin segera memasuki pertarungan. Tidak heran semua orang ingin masuk ke empat besar. Memang, bahkan tanpa hadiah, siapa yang tidak ingin pergi ke Pulau Heavenly Bed untuk melihatnya? Adegan aneh macam apa itu? Lin Tianou berkata dengan pasif, kita akan mencapai Kota Zongtian, dan turnamen Manik Surgawi tinggal beberapa hari lagi. Mulai sekarang, saya mengumumkan bahwa Zhou Weiking akan menjadi pemimpin tim pelaksana, dan dia akan membuat semua keputusan terkait turnamen. Zhou Weiking menatap Lin Tianou, dan Lin Tianou menganggup ke arahnya, memberinya pandangan yang menyemangati. Mabuk Bao berkata, Bos, itu tidak perlukan. Bahkan jika lukamu tidak sembuh, kamu masih bisa memerintah semua orang tanpa masalah. Lin Tianou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Weiking sekarang adalah pemimpin utama, dan kekuatan dia dan Lady Bing R adalah sesuatu yang hanya dia yang paling tahu. Aku akan mendukungnya dari samping, tapi aku yakin dia tidak akan melakukan apapun tidak percaya diri. Untuk saat ini, dia adalah pemimpin tim akting yang paling cocok. Setelah lebih dari 10 hari istirahat dan pemulihan, kondisi setiap orang jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun luka mereka masih cukup parah, dan hampir semua organ dalam mereka telah rusak. Bahkan jika fisik guru Manik Surgawi jauh lebih unggul dari orang biasa manapun, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu sesingkat itu. Lin Tianou berkata kepada Zhou Weiking, turnamen Manik Surgawi diadakan setiap 3 hari, dan ini akan memungkinkan para peserta untuk memiliki istirahat yang cukup di antara 2 putaran. Sedangkan untuk kita semua, kita membutuhkan setidaknya 10 hari lagi untuk pulih. Kondisi Xiao Yan dan Run Ken Bao lebih serius, dan mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu. Karena itu, Anda harus memimpin semua orang melalui 2 putaran pertama. Ini akan menjadi bagian yang paling sulit dan sulit. Saya harap dengan keberuntungan Anda, kami tidak akan bertemu dengan tim yang lebih kuat terlalu dini. Zhou Weiking menganggup dan berkata, saat ini, tidak ada gunanya membuat janji kepada semua orang, tapi saya pasti akan memberikan segalanya. Ayo pergi, kita akan memasuki kota sekarang. Setelah kami mencapai kota Zhong Tian, kami akan menemukan tempat tinggal, dan akan lebih baik bagi Anda semua untuk memulihkan diri. Selama 10 hari terakhir, meskipun mereka telah terburu-buru, dapat dikatakan bahwa Zhou Weiking adalah yang paling rajin dan pekerja keras dalam kultivasinya. Setelah secara spontan mengambil peran sebagai pemimpin, dia tiba-tiba merasakan tekanan berat di pundaknya. Meskipun energi surgawinya telah mencapai tingkat pertama dari tahap energi surgawi sen, dia masih hanya seorang guru bed surgawi tiga permata. Dari kekuatan anggota Akademi Manik Surgawi, jelas bahwa turnamen Manik Surgawi ini setidaknya merupakan tahap empat permata atau lima permata untuk guru Manik Surgawi, dan tidak akan ada kekurangan pembangkit tenaga listrik. Meskipun itu hanya persiapan di menit-menit terakhir, masih bagus untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatan mereka. Seperti kata pepatah, gunung jauh dari kuda. Meskipun mereka telah melihat bahwa mereka sangat dekat dengan kota Zhong Tian, saat mereka tiba di kota, hari sudah malam. Saat mereka mendekat, mereka bisa melihat betapa besar 16 pilar batu tebal itu, masing-masing setidaknya memiliki keliling beberapa ribu meter. Tembok kota Zhong Tian dibangun dengan 16 pilar ini sebagai fondasinya. Bahkan tanpa menebak, semua orang tahu bahwa ini pasti kota terbesar di seluruh daratan. Saat mereka mendekat, mereka bahkan tidak bisa melihat batas kota. Zhou Wei Qing hampir yakin bahwa bahkan seluruh kekaisaran Tianlong tidak sebesar kota Zhong Tian seluas 5.000 km persegi ini. Di kota-kota lain, pertanian biasanya dilakukan di luar kota, tetapi kota Zhong Tian ini terlalu besar, dan semua pertanian dan industri sebenarnya dilakukan di dalam kota. Hanya tembok kota luar yang tebal saja yang membutuhkan biaya yang tak terbayangkan untuk membangunnya. Tanpa pertanyaan, kota Zhong Tian ini sendiri seperti negara kecilnya sendiri. Sayangnya, langit di atas kota Zhong Tian diselimuti awan, dan matahari hanya bisa bersinar dari samping, tetapi tidak ada yang bisa melihat pulau manik surgawi. Saat mereka memasuki kota Zhong Tian, hanya ketika langit menjadi gelap barulah mereka akhirnya mencapai bagian dalam kota. Kota terdalam berada di jantung kota Zhong Tian, dan hanya kota terdalam ini saja yang jauh lebih besar daripada ibu kota kekaisaran Fei Li, kota Fei Li. Pada saat tim pertempuran Fei Li telah tenang, sudah tengah malam. Sebagai penjabat pemimpin tim pertempuran Fei Li, Zhou Wei Qing memilih sebuah penginapan sederhana di pusat kota-kota Zhong Tian sebagai tempat peristirahatan mereka. Alasannya bukan untuk menghemat uang, tetapi untuk kedamaian dan ketenangan. Tanpa pertanyaan, turnamen manik surgawi akan segera dimulai, dan seluruh kota Zhong Tian akan disibukkan dengan aktivitas. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga muda dari begitu banyak kerajaan di sini, mereka semua adalah saingan, dan jika mereka bertemu satu sama lain, mungkin akan terjadi gesekan. Sekarang mereka semua terluka parah, ini bukan saat yang tepat untuk berkonflik. Karena itu, Zhou Wei Qing lebih suka memilih penginapan biasa, sehingga mereka bisa beristirahat dengan lebih baik. Lagi pula, masih ada lima hari sebelum turnamen. Malam berlalu dengan lancar, dan keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Tianou memanggil semua orang ke kamarnya. Dia adalah satu-satunya yang berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi, dan sudah waktunya baginya untuk menjelaskan aturan dan tindakan pencegahan turnamen manik surgawi kepada semua orang, terutama Zhou Wei Qing, penjabat pemimpin. Lin Tianou memandang rekan setimnya yang duduk di sekelilingnya dan berkata dengan serius, turnamen manik surgawi akan segera dimulai. Xiao Yan, Little Four, Drun Ken Bao, untuk dua putaran pertama turnamen, kalian semua tidak perlu muncul. Cedera saya relatif ringan, dan saya akan berpartisipasi dengan Wei Qing dan yang lainnya. Tentu saja, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak bertarung agar cedera saya tidak bertambah parah. Di seluruh daratan, ada lebih dari 30 kerajaan, semua dengan ukuran yang berbeda, dan ada lebih dari 20 kerajaan yang memiliki setidaknya 5 guru bat surgawi muda yang berpartisipasi dalam turnamen. Turnamen Heavenly Bat dibagi menjadi 2 tahap, babak penyisihan dan babak final. Di babak penyisihan, 20 kerajaan plus akan diundi dan dibagi menjadi 4 kelompok, dengan masing-masing kelompok diunggulkan oleh salah satu dari 4 tanah suci besar, tidak termasuk Sekte Iblis Surgawi. Tentu saja Heaven's Expansion Palace akan mengumumkan kepada publik bahwa 4 besar dari turnamen sebelumnya akan menjadi tim unggulan. Namun, sebenarnya selama bertahun-tahun, 4 besar selalu didominasi oleh Great Saint Lance. Babak penyisihan adalah turnamen round robin, dan artinya, di setiap grup, setiap tim harus bertarung melawan semua tim lainnya. Pada babak penyisihan, 2 tim dengan rekor terbaik di masing-masing grup akan melaju ke final, yang akan menjadi 8 besar turnamen. Setelah itu, mereka akan saling bertarung untuk menentukan 4 besar. 4 teratas akan bertarung di Heavenly Bad Island. Zou Wei King melanjutkan, sepertinya sistem turnamennya cukup sederhana. Lin Tiano tersenyum tipis dan berkata, ini memang sederhana, tetapi pada saat yang sama, ini juga sangat sulit. Di turnamen sebelumnya, tim unggulan dari setiap grup selalu menjadi yang pertama di grupnya yang melaju, dan kerajaan lain hanya bisa memperebutkan tempat kedua. Di turnamen sebelumnya, kami harus melalui banyak kesulitan, dan dengan 2 senior kami yang cacat, kami nyaris tidak berhasil mencapai babak kedua. Namun, kami dikalahkan di 8 besar tanpa ketegangan. Jika kita ingin lolos ke babak kedua dengan aman, kita tidak boleh kalah satu pertandingan pun melawan tim lain di babak grup. Jantung Zou Wei King berdetak kencang. Maksudmu, kita harus menyerah pada pertandingan melawan tim unggulan di babak grup. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.